Namong Lai dan Han Yun Sing adalah orang-orang yang membuat Mad Demon Palace Master tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Ketika mereka masih muda, mereka mungkin pernah berinteraksi satu sama lain. Namun, setelah Namong Lai dan Han Yun Sing memasuki Martial God Palace, meskipun kekuatan mereka hampir sama sekarang, dalam hal kecakapan tempur sejati, salah satu dari mereka lebih kuat daripada Mad Demon Palace Master. Selanjutnya, dalam hal status, mereka berdua melampaui Master Istana Iblis Gila. Bahkan Lujindan yang lainnya harus menghormati mereka berdua. Meskipun mereka adalah bintang yang sedang naik daun, posisi mereka di Istana Dewa Beladiri tidak setinggi Namong Lai dan Han Yun Sing. Baik balai hukuman maupun ketiga murid muda Istana Dewa Beladiri, mereka hanya bisa menutup mata terhadap tindakan Namong Lai dan Han Yun Sing. Master Istana Iblis Gila akhirnya menelan amarahnya. Ditekan oleh mereka berdua bukanlah hal yang memalukan. Semua Master Aola yang hadir, bahkan Master Istana Dewa Surgawi, hanya bisa menelan amarah mereka. Lebih jauh lagi, memang salah jika Master Istana Iblis Gila menyerang Long Chen sebelumnya. Melihat bahwa Tuan Istana Iblis Gila telah menjadi patuh, Namong Lai tersenyum dingin. Han Yun Sing melihat sekeliling dan berkata, ada aturan dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi. Tidak semua senior harus membela mereka setiap kali mereka kalah. Lalu, keadilan apa yang bisa dibicarakan? Semua orang, pikirkan ini. Mereka adalah orang-orang dari Istana Dewa Beladiri. Meskipun mereka tidak mewakili Istana Dewa Beladiri untuk menonton pertarungan peringkat naga tersembunyi, mereka tetap memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Semua orang menundukkan kepala. Melihat semua orang menyerah, mereka berdua meninggalkan langit, menghilang dalam waktu singkat. Rumor mengatakan bahwa si pemabuk dan si fanatik Beladiri sangat protektif terhadap Long Chen. Hari ini, semua orang menyaksikannya sendiri. Mulai sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Long Chen. Lu Junyu dan Feng Zilin harus memikirkan apakah mereka dapat membunuh Long Chen atau tidak. Jangan panik. Mereka hanya bisa melakukan sesuatu sesuai aturan. Jika kamu bisa membunuhnya di medan perang naga tersembunyi, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa, kata Kepala Istana Dewa Surga Wilu Chun Kiu dengan acuh-ta-acuh. Lu Junyu mengangguk, matanya dipenuhi kebencian. Lagi pula, bukankah masih ada tetua tertinggi aolah hukuman? Jika orang dari aolah iblis gila itu melanggar aturan, aolah hukuman tidak akan mengatakan apapun, tetapi jika mereka berdua membuat masalah, tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua akan mengawasi. Mereka berdua adalah eksistensi di alam kesengsaraan nirvana, dan tetua kedua adalah kakak laki-laki pamanmu, jadi jangan khawatir. Kata Lu Chun Kiu. Mendengar kata-kata ayahnya, Lu Junyu merasa benar-benar lega. Pada saat ini, Feng Zilin juga ada di pihaknya. Dia punya rencana dalam hatinya. Ketika Long Chen memasuki pertarungan poin, jika dia bertemu Lu Junyu terlebih dahulu, maka dia akan melawannya. Jika dia melawannya terlebih dahulu, maka itu akan menjadi waktu terbaik untuk membalas dendamnya. Lu Junyu ingin membunuh Long Chen, tetapi Feng Zilin tidak mau. Dia ingin membuat Long Chen mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di bawah tatapan terkejut orang banyak, Long Chen kembali ke tempat duduknya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pertarungan eliminasi berikutnya akan berlangsung sehari kemudian. Semua orang buru-buru memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berkultivasi dan memulihkan diri, berusaha agar berada dalam kondisi yang lebih baik besok. Tidak peduli apapun, semakin banyak kemenangan yang mereka raih, semakin tinggi peringkat mereka di peringkat naga tersembunyi, dan semakin banyak sumber daya yang akan mereka dapatkan saat itu. Bahkan posisi peringkat naga tersembunyi akan secara langsung memengaruhi distribusi poin prestasi. Hari itu berlalu dengan cepat. Di antara 108 orang, setengahnya telah tersingkir, hanya menyisakan 54 orang. Di antara mereka, 3 orang terbunuh, jadi mereka secara alami tersingkir. Setelah satu putaran pertempuran lagi, akan ada 27 orang yang tersisa. Pada saat itu, Allah hukuman akan menghidupkan kembali 5 prajurit yang telah dikalahkan di putaran pertama, sehingga menjadi 32 orang untuk pertempuran berikutnya. Jika Lidong tidak dibunuh oleh Long Chen, dia pasti ada dalam daftar. Dalam pertarungan kedua, tidak ada yang mengendalikannya. Long Chen bertemu dengan lawan biasa, yang melancarkan serangan kuat sejak awal. Namun, ia dengan mudah dihempaskan oleh Great Chaos Thunder Fist milik Long Chen. Meskipun ia tidak terluka parah, ia telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Long Chen dengan mudah melewati ronde kedua pertarungan eliminasi. Setelah pertempuran hari itu, hari masih pagi. Allah hukuman memilah informasi dari pertempuran sebelumnya dan mengumumkan 5 nama prajurit yang dibangkitkan. Total ada 32 orang. Setelah dua putaran pertempuran eliminasi, delapan teratas akan diputuskan. Perebutan poin di delapan besar akan menjadi pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu orang. Pada saat itu, sebuah monumen besar akan didirikan di medan perang naga tersembunyi. Poin semua orang akan dicatat di monumen tersebut. Siapa yang akan mampu mengalahkan yang lain dan menjadi yang paling menonjol? Babak ketiga pertarungan eliminasi akan diadakan tiga hari kemudian, jadi semua orang punya waktu tiga hari untuk beristirahat. Selama waktu ini, mereka bisa bebas meninggalkan gunung naga jongkok. Longchen, Shen Tuhong, dan yang lainnya kembali ke istana naga jahat. Pada saat ini, ketenaran Longchen dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi telah membuat seluruh istana naga jahat menjadi heboh. Hidup kepala istana, panjang umur. Umur panjang tidak ada artinya. Kehidupan abadi yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Longchen telah menjadi kepercayaan istana naga jahat. Karena Longchen, semua murid istana naga jahat merasa bangga saat mereka keluar. Mereka yang telah menindas murid-murid istana naga jahat di masa lalu kini siap sedia. Bahkan murid laki-laki semuanya sangat mulia. Para wanita dari istana lain berganti satu demi satu. Berkat Longchen, mereka bisa menjadi begitu hebat hari ini. Pada saat yang sama, semua orang mengerti bahwa mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, bukan hanya Longchen yang bekerja keras. Segala sesuatu di istana naga jahat menjadi semakin makmur. Setelah tinggal di istana naga jahat selama tiga hari, dia harus kembali ke gunung naga jongkok. Dia pernah melihat Qin Feng sekali. Dia merasa berat badannya turun drastis, tetapi kekuatannya meningkat. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, aku akan dapat menyelesaikan masalah yang aku janjikan kepadamu dalam sepuluh hari. Longchen berkata dengan tegas. Dalam sekejap mata, setengah dari peringkat naga tersembunyi telah berlalu. Yang paling terkenal adalah penguasa istana naga jahat, Longchen. Saat ini, ketenaran Longchen di tiga ribu istana telah melampaui Feng Zilin. Dia telah mencapai level yang sama dengan Lu Junyu, seorang jenius veteran. Pada saat yang sama, di mata semua orang, kecakapan bertarung Longchen sudah berada di level kedelapan alam bela diri ilahi. Banyak orang yang menantikan pertempuran berikutnya. Mereka ingin melihat bagaimana penampilan Longchen. Mereka juga ingin melihat bagaimana Lu Junyu, yang telah dikirim ke formasi api surgawi ungu ekstrim, akan membalas dendam. Pada malam terakhir, saat Longchen sedang berkultivasi, Lu Jun dan Li Chong benar-benar datang ke istana naga jahat. Tentu saja, mereka datang secara diam-diam, menunggu Longchen di luar istana naga jahat. Mereka tidak datang untuk memunjunginya secara resmi. Jika mereka datang secara diam-diam seperti ini, mereka pasti memiliki sesuatu yang disembunyikan. Kedua orang ini adalah ahli di puncak tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Mereka tidak bisa diremehkan. Namun, Longchen tidak takut pada mereka. Dia merapikan diri dan datang ke langit malam. Melihat kedua putra surga yang bangga ini yang telah belajar di istana dewa bela diri, Longchen memberi hormat dengan kepalan tangan dan bertanya, apakah ada sesuatu yang penting bagi kalian berdua untuk memunjungiku larut malam? Lu Jun dan Li Chong saling berpandangan. Awalnya, hubungan mereka tidak begitu baik. Namun, karena masalah Longchen, mereka bersatu melawan musuh bersama. Karena hubungan antara istana dewa surgawi dan Aula Setan Gila, mereka berdua ingin membunuh Longchen. Aku tahu bahwa kemampuan tempurmu sangat hebat. Hari ini, aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Saat Lu Jun merapikan pakaiannya, dia mengangkat kepalanya dan mengamati Longchen. Dia berkata, kamu terlalu sombong dan lalim. Istana dewa bela diri tidak menyukai murid seperti itu. Aku menyarankan kamu untuk menahan diri. Jangan mengatakan apapun yang tidak seharusnya kamu katakan. Jika tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Kamu tidak akan mampu menanggungnya. Di sisi lain, Li Chong berkata dengan dingin, bukankah kau sedang terburu-buru untuk bergabung dengan istana dewa bela diri. Biar ku beritahu, apakah kau bisa masuk ke istana dewa bela diri atau tidak, itu bukan urusan si fanatik bela diri dan si pemabuk. Kami harus melaporkan situasimu. Jadi, apakah kau mendengarkan kami atau tidak tergantung padamu? Apakah kau bisa masuk ke istana dewa bela diri juga tergantung padamu? Yang dimaksud Li Chong adalah jika Longchen tidak mendengarkannya, maka dia bisa melupakan rencananya untuk memasuki istana dewa bela diri. Mereka tidak akan melaporkan situasi Longchen. Longchen tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Namun, ekspresinya sangat samar. Dia berkata, Apa sebenarnya yang kalian berdua ingin aku lakukan? Mengapa aku tidak mengerti? Lu Jin dan Li Chong saling berpandangan. Kemudian, Lu Jin mengeluarkan sebuah botol giyok putih kecil. Botol itu tampak sangat biasa, tidak ada yang istimewa dari botol itu. Lu Jin berkata, Jangan banyak bertanya. Minum saja benda ini, dan aku jamin kau bisa memasuki istana dewa bela diri. Benar. Li Chong membimbingnya dengan sabar. Awalnya, dia mengira Longchen akan sangat sulit dihadapi. Namun, ketika mereka bertemu langsung, dia menemukan bahwa Longchen sebenarnya agak bodoh. Pada akhirnya, dia masih muda dan belum berpengalaman. Li Chong melanjutkan, Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin kamu lebih patuh. Kamu tahu bahwa kami berasal dari aula dewa surgawi dan aula setan gila. Tindakanmu beberapa hari yang lalu tidak memberi kami muka. Selama kamu minum minuman ini, kami tidak akan bertengkar denganmu. Kalau tidak, Longchen mengerti bahwa benda dalam botol biasa ini pasti racun super. Itu mungkin akan melumpuhkan kultivasinya. Mereka tahu bahwa keinginan Longchen adalah memasuki istana dewa bela diri. Oleh karena itu, mereka menggunakan wewenang mereka untuk mengancam Longchen. Selain itu, ada kekuatan mereka. Jika Longchen tidak setuju, dia bisa melupakan rencananya untuk memasuki istana dewa bela diri. Tanpa laporan, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Longchen? Namong Lai dan Han Yunsing hanyalah dua jenderal yang dikirim oleh istana dewa bela diri untuk mengawasi 3.000 istana. Mereka tidak mengelola peringkat naga tersembunyi. Keduanya tersenyum hangat pada Longchen, menunggu jawaban Longchen. Pada saat ini, ekspresi Longchen berubah. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan santai, kalian berdua, jangan mencoba menipuku seperti kalian berbicara dengan anak kecil. Ini terlalu lucu. Ku rasa kalian harus menelan saja ini. Aku, Longchen, tidak akan menemani kalian berdua lagi. Selamat tinggal. Ekspresi Lujin dan Han Yunsing berubah. Mereka berteriak, Longchen, apakah kamu tidak ingin memasuki istana dewa bela diri? Longchen membalas dengan sebuah pertanyaan, apakah kau pikir kau dapat mengendalikan apakah aku memasuki istana dewa bela diri atau tidak? Jangan mencoba menipuku, dan jangan terlalu sombong. Di mataku, Longchen, kalian berdua hanyalah sampah. Sudah 500 tahun, namun kau belum berhasil menembus lapisan kesembilan alam bela diri ilahi. Jika kau bukan sampah, kau ini apa? Jika itu aku, 3 tahun sudah cukup. 1272. Berhenti di situ. Wajah Lujin memerah, dan ekspresi Lichong pun berubah jelek. Longchen berbalik dan tersenyum, karena kau tidak bisa menipuku, kau ingin bertarung. Jangan lupa bahwa Paman Han dan Paman Namong sedang mengawasimu. Jangan mencari kematian. Cepatlah kembali ke tempat asalmu. Istana dewa bela diri, suatu hari nanti, aku, Longchen, akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Pada saat itu, sudah terlambat bagi mereka untuk memohon belas kasihan. Setelah berkata demikian, Longchen berbalik dan pergi, meninggalkan Lujin dan Lichong yang marah besar. Keduanya saling memandang dan menahan amarah di hati mereka. Lujin berkata, bocah itu terlalu sombong. Itu bukan hal yang baik. Lichong mengangguk, dia bahkan berani membantah kita. Sepertinya dia sangat percaya diri. Kita harus menunjukkan muka padanya. Rumput abadi pengingat mimpi ini adalah mimpi buruk semua kultifator. Seperti mimpi untuk kembali ke masa lalu. Rumput ini menghabiskan setengah poin pahalaku. Aku harus membiarkannya mencicipinya dan merasakan perasaan dihantui mimpi buruk. Tapi bocah ini menolak memakannya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka berbicara sambil pergi. Mereka telah menyingkirkan rumput abadi pengingat mimpi. Mereka berkomunikasi menggunakan roh bela diri dewa. Lujin tersenyum sinis, aku punya cara untuk menyelamatkan kita dari situasi ini dan membuat bocah ini menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia bisa menyiksa Jun Yue sesuka hatinya. Dengan cara apa? Mata Lichong terbelalak. Aku sudah memikirkannya. Jun Yue pasti tidak bisa datang, dan Feng Zilin juga sepertinya tidak cocok. Tapi ada seseorang yang cocok. Ku dengar Ji Liu Yun dari Aula Dunia Bawah Misterius berkonflik dengan Long Chen dan ditampar. Dia sangat membenci Long Chen. Selain itu, Aula Dunia Bawah Misterius memiliki teknik pertempuran yang disebut Tangan Yin Misterius Raksasa. Pusaran angin yang kuat dari Tangan Yin Misterius Raksasa seharusnya dapat memasukkan rumput abadi pengingat mimpi ke dalam tubuh Long Chen, kata Lujin dengan muram. Mata Lichong berbinar. Ia bertepuk tangan dan tersenyum, hebat, hebat. Pada titik ini, mereka telah kembali ke platform naga tersembunyi dengan kecepatan mereka. Tiga hari ini berlalu dalam sekejap mata. 32 orang yang tersisa telah pulih sepenuhnya ke kondisi mereka yang paling sempurna. Kemudian, mereka akan melanjutkan kedua babak eliminasi terakhir. Selama mereka masuk delapan besar, mereka akan ditakdirkan untuk mengalami peningkatan pesat dalam hidup mereka. Ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Ketika saatnya tiba, semua orang berkumpul di platform naga tersembunyi. Kudengar 32 orang yang tersisa pada dasarnya semuanya berada di puncak alam bela diri ilahi tingkat 7 atau lebih tinggi. Namun, sama sekali tidak ada masalah bagimu untuk masuk ke delapan besar. Ketika Sen Tuhong berbicara kepada Long Chen, nadanya dipenuhi dengan rasa hormat. Kali ini, hanya Sen Tuhong yang datang. Yang lainnya menunggu kabar baik dari Long Chen di Istana Naga Jahat. Panggung naga tersembunyi dipenuhi orang-orang. Selain mereka yang memiliki tempat duduk, para murid lainnya juga berhasil mencapai medan perang naga tersembunyi. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Setelah tidak bertemu selama tiga hari, suasana di antara istana menjadi semakin intens. Dari 32 orang, banyak peserta telah mempelajari informasi yang lain. Tentu saja, itu tidak termasuk Long Chen, yang hampir yakin akan kemenangannya. Dalam dua pertarungan ini, jika dia bertemu dengan seorang kultifator dengan level yang sama, bahkan jika dia berada di level 8 alam bela diri ilahi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan kata lain, bahkan jika dia seorang ahli, apakah dia bisa masuk delapan besar atau tidak tergantung pada keberuntungan. Di mata orang banyak, ada total enam orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengan Lu Junyu. Mereka adalah enam orang yang telah berkompetisi di jalan surgawi. Masih ada dua tempat yang bisa diperebutkan. Untuk sesaat, ada keriuhan suara. Mereka semua membahas enam kultifator terkuat. Di antara mereka, Long Chen adalah yang paling banyak dibicarakan. Sebelumnya, ketika Long Chen membunuh Lidong, itu telah menyebabkan dampak besar pada kerumunan. Saya menduga bahwa Long Chen pasti akan masuk delapan besar. Tidak juga. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang kultifator di alam bela diri ilahi tingkat delapan, aku tidak tahu apakah dia akan mampu menghadapinya. Kita tunggu saja. Kelihatannya mereka berenam belum bertemu lawan yang bisa membuat mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Beberapa hari yang lalu, Lidong mengecewakanku. Dia meremehkan Long Chen, jadi dia kalah. Kalau dia menganggapnya serius sejak awal, dia tidak akan kalah telak. Menurut kalian, apakah akan ada ahli yang bertemu dalam dua pertempuran ini, lalu salah satu dari mereka akan tersingkir. Kali ini mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Siang harinya, Yang Wang akhirnya mengumumkan dimulainya babak penyisihan ketiga. Kali ini, Long Chen dan yang lainnya dipanggil untuk melakukan undian. Total ada 32 orang, yang jelas bagi orang banyak. Namun, Feng Zilin dan Lu Junyu sama sekali tidak memperhatikan Long Chen. Long Chen dan Yan Qingchen melakukan undian bersama. Keduanya bukan lawan satu sama lain, jadi mereka menunggu di samping. Mulai sekarang, pertarungan pada dasarnya akan dilakukan satu per satu. Hari ini, akan ada total 16 pertarungan. Kali ini, Long Chen menarik nomor tiga. Setelah dua pertempuran sengit pertama, tibalah gilirannya untuk bertarung. Ia mengira lawannya akan sangat sulit dihadapi dan akan diatur oleh orang lain. Namun, ia tidak menyangka bahwa lawannya akan menjadi seorang kultifator biasa di alam bela diri ilahi tingkat tujuh. Ia hanya bisa mengakui bahwa ia kurang beruntung bertemu dengan lawan seperti Long Chen. Namun, setelah bertarung beberapa saat, ia dengan mudah dikalahkan oleh Long Chen menggunakan tombak perang 24. Semua orang sudah percaya pada kekuatan Long Chen. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Setelah Long Chen mengalahkan lawannya, dia meninggalkan panggung. Orang berikutnya yang naik adalah Ji Liu Hua. Ria yang tampak seperti wanita ini meliriknya dengan jijik dan mendengus. Dia seperti ayam jantan yang sombong saat dia berjalan ke atas panggung. Long Chen agak terdiam saat kembali ke tempat duduknya. Setelah pertarungan satu ronde lagi, pertarungan untuk memperebutkan posisi delapan besar akan dimulai. Pada saat itu, ia akan memenuhi janjinya kepada Qin Feng, sekaligus menyelesaikan masalah dengan Feng Zilin. Pertarungan hari ini berakhir dengan sangat cepat. Tidak ada kultifator di level delapan alam bela diri ilahi. Mereka yang tersingkir pada dasarnya semuanya berada di puncak level tujuh alam bela diri ilahi. Tidak ada yang meninggal. Enam belas orang yang tersisa akan menjalani babak eliminasi lagi besok untuk menentukan delapan teratas. Besok adalah hari lahirnya delapan besar. Jadi, pasti akan jauh lebih seru. Sebenarnya, semakin dekat dengan akhir, pertempuran akan semakin seru. Seluruh panggung naga tersembunyi tiba-tiba dipenuhi dengan arus bawah. Long Chen tahu bahwa banyak orang pasti merencanakan sesuatu. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan sangat berhati-hati. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak perlu melakukan itu. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk pertempuran ini. Malam harinya, ketika Xiao Chen mendongak, dia melihat Lu Jin dan Li Chong mencibir padanya. Jelas, mereka sedang merencanakan sesuatu. Senyum mengejek dari kelompok Long Chen ada hubungannya dengan botol-botol di tangan mereka. Apa sebenarnya isi botol-botol biasa itu? Apakah mereka mengira mereka bisa menghentikan Xiao Chen memasuki Istana Dewa Beladiri? Long Chen hanya bisa tertawa kecil. Hari pertarungan untuk delapan besar pun tiba dengan sangat cepat. Di bawah pimpinan Yang Wang, ke-16 orang itu kembali melakukan undian. Mengikuti kelompok itu, Long Chen dengan cepat memperoleh nomor delapan. Ini memberinya firasat buruk. Ini karena ronde ke-delapan adalah ronde terakhir. Sebelumnya, bukankah dia juga melakukan undian 54 dan berhadapan dengan Li Dong? Kali ini jelas bahwa orang lain telah mengatur lawan untuknya. Siapa sebenarnya yang mengirim diri mereka sendiri menuju kematian? Long Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia mundur ke samping bersama Yan Qing Chen. Yan Qing Chen mengambil nomor empat, jadi dia berada di tengah. Setelah meraih benda-benda di tangan mereka, Long Chen dan 16 orang lainnya langsung berdiri di luar Medan Perang Naga Tersembunyi nomor satu yang besar. Yang Wang berdiri di tengah-tengah Medan Perang Naga Tersembunyi dan mengucapkan banyak kata-kata yang menarik dengan suara yang jelas sebelum mengumumkan dimulainya pertempuran yang paling intens. Kedua kultifator yang memperoleh nomor satu, silakan datang ke Medan Perang Naga Tersembunyi. Puluhan ribu orang yang hadir dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat ke 16 orang itu. Pada saat ini, dua orang melangkah keluar. Itu adalah Feng Zilin dan seorang kultifator lain yang tidak dikenali Long Chen. Itu adalah seorang wanita. Berdasarkan pakaiannya, dia seharusnya adalah seorang wanita dari Aula Teratai Salju. Orang-orang di Aula Teratai Salju semuanya wanita, dan mereka semua dingin. Kebanyakan dari mereka belum pernah menikah. Meskipun ada banyak wanita cantik di Aula Teratai Salju, mereka disebut Aula Biarawati. Tak lama kemudian, Feng Zilin dan wanita itu memulai pertarungan sengit. Pada saat ini, Feng Zilin menunjukkan keterampilan alam bela diri ilahi tingkat 8. Kekuatan bertarungnya luar biasa, yang jauh dari saat dia disiksa oleh Long Chen di langit di atas istana naga jahat. Sekitar 15 menit kemudian, dia memotong anggota tubuh murid itu dengan cara yang kejam. Setelah itu, dia menatap Suezi dengan tatapan provokatif. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam atas tamparan yang dia berikan pada Suezi di jalan surga. Suezi tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam membawa adik perempuannya kembali ke Aula Teratai Salju, lalu kembali ke tempat semula. Pertarungan berikutnya dengan nomor 2 juga sangat lancar. Pada dasarnya, jika seorang pendekar alam bela diri ilahi tingkat 7 bertemu dengan seorang pendekar alam bela diri ilahi tingkat 8, pertarungan akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Namun, jika dua pendekar alam bela diri ilahi tingkat 7 saling berhadapan, pertarungan akan sangat sengit. Keduanya harus bertarung sampai titik di mana darah dan daging akan berterbangan di udara sebelum pemenangnya dapat ditentukan. Pemenangnya akan berhasil masuk 8 besar. Jumlah posisi di 8 teratas makin mengecil. Secara kebetulan, pada dasarnya tidak ada dua prajurit dari alam bela diri ilahi LF8 yang saling bertemu. Total ada enam prajurit tingkat ini. Faktanya, kemungkinannya cukup tinggi. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemundian juga diatur oleh orang lain. Yang King Chen, Lu Junyu, Suezi, dan Feng Zilin semuanya dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan masuk 4 besar. Long Chen menyipitkan matanya dan menatap Jili Wai, yang memiliki ekspresi shock. Orang yang diatur untuk mencegatku adalah Jili Wai. Long Chen mengira Lu Junyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung dengannya saat ini. Sekarang pertempuran ke-6 sedang berlangsung, hanya Long Chen, Jili Wai, dan dua prajurit dari alam bela diri ilahi LF7 yang tersisa. Di mata para penonton, dalam dua pertempuran berikutnya, Long Chen dan Jili Wai akan dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan masuk 8 besar. Dalam hal itu, pertempuran 8 besar akan lebih menarik. Tidak seorang pun ingin kedua ahli itu bertemu satu sama lain terlebih dahulu. 1273 Siapa yang akan bisa memperoleh kualifikasi untuk mengikuti points battle? Mari kita tunggu dan lihat. Yang Wang tertawa terbahak-bahak. Ia melirik Long Chen dan tiga orang lainnya. Kedua kultifator tingkat ke-7 itu menundukkan kepala karena kecewa. Mereka tahu bahwa mereka telah diatur untuk menjadi batu loncatan bagi Long Chen dan Jili Wai. Jili Wai adalah seorang jenius yang telah menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu dan Long Chen adalah bintang yang sedang naik daun. Mereka bukan tandingannya. Kedua kultifator yang telah memperoleh nomor 7, silakan maju ke atas panggung dan bertarung. Teriak Yang Wang dengan keras. Penonton bersorak. Pesta visual lainnya akan segera berlangsung. Di mata penonton, Jili Wai dan Long Chen jelas tidak akan bertemu. Mereka berdua memenuhi syarat dan cukup kuat untuk masuk delapan besar. Namun, pada saat itu, kerumunan itu tercengang. Dua kultifator dari lapisan ke-7 adalah yang pertama bergerak. Bahkan mereka tercengang. Kamu nomor 7. Keduanya berkata bersamaan. Sesaat kemudian, mereka berteriak kegirangan. Mereka mengira tidak ada peluang. Siapa sangka peluang mereka masih 50 persen. Mata mereka tiba-tiba menjadi berapi-api. Kerumunan di luar panggung langsung menjadi riuh. Mereka tidak bersorak untuk dua kultifator dari lapisan ke-7 alam bela diri ilahi. Tetapi untuk dua lainnya, pertarungan Long Chen dan Jili Wai. Tidak ada yang mengira bahwa pertarungan akan terjadi pada saat itu. Hanya Li Chong dan Lu Jin yang tersenyum. Mereka tidak ingin membiarkan Long Chen gagal masuk delapan besar. Faktanya, mereka memiliki visi yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa kekuatan bertarung Long Chen mungkin lebih kuat daripada Jili Wai. Namun, dengan bantuan rumput abadi Dream Recall, Long Chen kemungkinan besar akan menang. Namun, pertarungan poin pasti akan sangat menarik. Kedua kultifator dari lapisan ke-7 alam bela diri ilahi bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi itu tidak menarik perhatian orang banyak. Meskipun sangat disayangkan bahwa salah satu dari dua kultifator dari lapisan ke-7 alam bela diri ilahi tidak dapat masuk delapan besar, mereka masih sangat bersemangat melihat pertempuran yang begitu sengit. Setelah setengah jam, pemenang pertarungan pun ditentukan. Salah satu dari keduanya berhasil masuk delapan besar, tetapi ia hanya memiliki satu nyawa tersisa. Pada saat itu, Long Chen dan Jili Wai muncul di panggung. Jili Wai tampaknya telah mengetahui situasi ini, jadi ia sangat tenang. Keduanya terdiam saling memandang di medan perang. Aku telah melihat pertarunganmu, kemampuanmu tidak buruk, tetapi apakah kau benar-benar memahami kekuatan lapisan ki-dewa ke-8? Tanya Jiliusuan dengan nada genit. Long Chen menamparnya. Dia membenci orang yang begitu kejam. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Scarlet Blood Sky Wild di tangannya menjawabnya. Harapan Long Chen untuk pertempuran ini bahkan lebih besar daripada Jili Wai. Sebelumnya, Li Dong tidak cukup menarik. Setelah selamat dari kesengsaraan ketiga, dia akhirnya bisa menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Crimson Blood Sky N mendarat di medan perang. Dalam sekejap, seluruh medan perang bergetar. Di luar arena, banyak sekali orang bersorak. Melihat sifat Long Chen yang keras kepala dan berdarah panas, Jiliusuan seperti wanita. Dasar orang yang tidak sopan. Tidak heran banyak orang membencimu. Selain Yang King Chen, semua orang menginginkan nyawamu. Jiliusuan berkata dengan nada jijik. Long Chen benar-benar tidak tahan lagi dengan orang ini. Dia menunjuk Scarlet Blood Sky Desolation dan berkata, tutup mulutmu dan lakukan saja. Jiliusuan sangat marah. Bocah ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Awalnya, dia ingin memberinya jalan keluar. Bagaimanapun, benda itu terlalu jahat. Namun, karena dia tidak menghargainya, dia tidak akan bersikap sopan lagi. Ketika dia menerima benda itu, Jiliusuan juga terkejut. Dia tahu bahwa jika seseorang diracuni oleh benda itu, mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi setelah sehari, situasinya akan terlihat jelas. Ingat Mimpi Rumput Abadi Nama yang tampak seperti mimpi ini adalah mimpi buruk semua kultifator tingkat tinggi. Dream Recall, seperti kembali ke masa lalu dalam mimpi. Itu adalah semacam hal yang akan menghancurkan struktur tubuh seorang kultifator dan secara langsung memengaruhi God Martial Spirit, menyebabkan kekuatan kultifator berkurang satu tingkat setiap hari hingga mereka mati. Rumput Abadi Dream Recall tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah diracuni olehnya, tidak akan ada gejala apapun pada hari pertama. Namun pada hari kedua, kultifasi kultifator akan mulai berkurang satu tingkat. Pada hari ketiga, God Martial Spirit kultifator akan rusak lagi, menyebabkan kultifasi kultifator berkurang satu tingkat. Makin kuat pembudidaya, makin lambat mereka akan mati. Racun semacam ini tidak langsung menyebabkan kematian. Sebaliknya, kultifator akan melihat kekuatannya menurun satu level setiap hari. Jika Long Chen tidak masuk delapan besar, tidak apa-apa. Namun, jika dia masuk, kultifasinya akan menurun satu level setiap hari. Betapa menyedihkan akhir hidupnya. Awalnya, Jil Yu Xuan ragu-ragu, tetapi sekarang tidak lagi. Dia merasa bahwa Long Chen memang pantas mati. Bisa dikatakan bahwa ini adalah pertarungan paling sengit sejak dimulainya pertarungan peringkat naga tersembunyi. Darah semua orang mendidih. Setelah pertarungan ini, pertarungan besok akan sangat keren. Seni Ilahi Xuan Ming Jil Yu Xuan adalah murid tertua istana Xuan Ming. Kultifasinya luar biasa. Pada saat ini, kekuatan negara ilahi turun. Long Chen samar-samar bisa melihat bahwa ada dunia tersembunyi di dalam tubuhnya. Seperti yang diduga, masih ada kesenjangan antara kultifator sejati Jalan Agung Kian Kun dan Li Dong. Para kultifator dari Jalan Agung Kian Kun memiliki kekuatan dunia. Dalam hal jumlah asal ilahi, mereka dapat mencapai tingkat yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, ketika mereka menggunakan kekuatan negara ilahi, hampir tidak ada kultifator di bawah tingkat kedelapan alam bela diri ilahi yang dapat melawan. Long Chen melihat dunia yang dipenuhi yinqi di tubuh Jiliusuan. Itu seperti dunia iblis yin. Yinqi itu memiliki jumlah terbesar dan tak terbatas. Itu adalah kekuatan terbesar dari tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Jalan Agung Kian Kun tidak sesederhana jalan bela diri alam bela diri ilahi. Itu adalah awal dari Jalan Agung Kian Kun. Kalau tidak, itu tidak akan disebut Jalan Agung Kian Kun. Pemahaman Jiliusuan tentang jalur bela diri jauh di depan Long Chen. Itu wajar saja. Lagi pula, Long Chen baru berusia dua puluhan. Negeri Dewa Suan Ming. Kekuatan yang mengejutkan itu memenuhi tubuh Jiliusuan, menyebabkan pakaiannya berkibar. Tampaknya seluruh medan perang naga tersembunyi berada di bawah kendali Jiliusuan. Jiliusuan mengangkat kepalanya, tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak dapat menyentuh kekuatan itu. Memang, Long Chen tampaknya tidak mampu menghadapi negara Dewa Suan Ming. Di bawah kekuatan Jiliusuan, dia lemah seperti sehelai rumput. Namun, Long Chen memiliki senyum menghina di wajahnya. Kekuatan sejati tidak perlu mewah. Aku telah mempelajari negara Dewa Suan Ming selama ratusan tahun. Hari ini, aku akan membiarkanmu mencobanya. Caranya sangat mudah. Dia melayangkan pukulan ke arah Long Chen. Di negeri ilahi, negeri ilahi, negeri ilahi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mampu mengatasinya. Long Chen ingat dengan jelas bahwa Yehu Sing telah memberinya pemahaman tentang Jalan Agung Langit dan Bumi, berharap itu akan membantunya. Ji Liu Xuan memberinya perasaan yang sama seperti yang diberikan Ye Wu Xiang padanya saat itu. Kekuatan tak terbatas itu membuatnya tampak seperti seluruh dunia. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Seperti yang diduga, semakin tinggi level alam bela diri suci, semakin sulit untuk membayangkannya. Pada saat ini, Long Chen merasa seperti dikelilingi oleh seluruh dunia. Beruntungnya, surga memberiku jejak kekuatan nirwana saat aku mengatasi kesengsaraan tiga kesengsaraan kecil. Senyum muncul di wajah Long Chen. Kekuatan nirwana Riber, meskipun tidak sebesar dan semegah kekuatan dunia, tampak sangat biasa, itu adalah kekuatan yang berasal dari awal dunia. Itu kuno dan kacau, dan merupakan kekuatan yang dikejar oleh seniman bela diri puncak. Dibandingkan dengan kekuatan dunia, kekuatan nirwana Riber sebenarnya jauh lebih mengerikan. Kekuatan nirwana di tangan Long Chen hanya sepersepuluh ribu dari kekuatan dunia bawah misterius di tangan Ji Liu Xuan. Namun, ketika dia melancarkan pukulan biasa, meskipun tidak sekuat pukulan Ji Liu Xuan, pukulan itu cukup untuk membuat Ji Liu Xuan terlempar. Kekuatan dunia bawah misterius hancur, dan negara ilahi berguncang. Ji Liu Xuan batuk seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Pada saat itu, semua orang berdiri. Mereka hanya tercengang. Tidak seorang pun pernah melihat bagaimana Long Chen mengalahkan Ji Liu Xuan. Mereka tidak melihat kekuatan seperti apa yang telah ia gunakan. Di mata mereka, itu hanyalah pukulan biasa dari Long Chen. Semakin kuat mereka, semakin terkejut mereka. Master Aula Surgawi Ilahi, Master Aula Setan Gila, Tetua Agung, dan yang lainnya semua berdiri, menatap Long Chen dengan kaget. Hanya seniman bela diri yang paling dekat dengan alam kesengsaraan nirwana yang tahu bahwa kekuatan yang baru saja digunakan Long Chen memiliki jejak kekuatan nirwana. Mereka hanya bisa merasakannya samar-samar, dan tidak yakin. Bagaimanapun, mereka belum benar-benar bersentuhan dengan kekuatan nirwana. Namun, selain kekuatan nirwana ribert, apalagi yang bisa mengalahkan Ji Liu Xuan seperti itu? Tampaknya tidak ada. Sesaat, seluruh tempat itu hening. Mereka menyaksikan Ji Liu Xuan menyeka darah di wajahnya dan berdiri dengan ekspresi bingung. Apakah kamu mengaku kalah? Tanya Long Chen. Dia memiliki konflik besar dengan Lu Junyu. Adapun Ji Liu Xuan ini, dia bisa dianggap biasa saja. Long Chen bukanlah Raja Iblis yang haus darah, dan dia tidak harus membunuh setiap lawan yang ditemuinya. Dao sejati selalu baik hati di tengah pembantaian. Ji Liu Xuan menatap Long Chen dengan mata terbelalak, mundur beberapa langkah sebelum menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa Long Chen tidak terkalahkan. Dia bagaikan puncak gunung yang tidak bisa dikoyahkan. Kekuatan dunia bawah misterius yang telah susah payah ia kembangkan hancur begitu mudah. Kalau begitu, apa yang tidak bisa dilakukan Long Chen ini? Namun, Ji Liu Xuan tidak terluka parah. Melihat keterkejutan orang banyak terhadap Long Chen, dia tidak dapat menerimanya. Ayo kita mulai lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan-kekuatan dunia bawah misteriusku yang dipadukan dengan keterampilan bertarung. Kamu harus berhati-hati. Yang akan kugunakan selanjutnya adalah keterampilan ilahi tingkat sembilan dari Aula Dunia Bawah Misteriusku, tangan Yin Misterius Luosha, kata Ji Liu Xuan dengan ekspresi menyeramkan. Jarang sekali dia begitu peduli dengan citranya. Di atas panggung, Li Chong dan Lu Jin bertukar pandang dan tersenyum. Selanjutnya, waktunya menonton pertunjukan yang bagus. Mereka tidak tahu bahwa tatapan mata mereka telah menarik perhatian Long Chen. Long Chen tahu bahwa mereka akan mempermainkan Ji Liu Xuan sejak awal. Mungkinkah sekarang? Lalu, apa yang akan mereka lakukan? Long Chen sangat berhati-hati. 1274 Itu karena Long Chen telah menemukan beberapa perubahan kecil pada pihak lain sehingga dia sekarang waspada, memperhatikan setiap gerakan Ji Liu Wei. Dia yakin pasti ada masalah dengan Ji Liu Wei, dan masalah ini pasti disebabkan oleh Lu Jin dan Li Chong. Sebelumnya, Long Chen ingat bahwa mereka memberinya botol biasa. Benar saja, saat ini, Ji Liu Wei benar-benar mengeluarkan sebuah botol dari kerajaan ilahinya. Di bawah kendalinya, botol itu dengan cepat pecah, dan setetes kecil cairan hitam terserap ke telapak tangannya di bawah kendali asal ilahinya. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa setetes cairan ini ada di tangannya. Seperti botol biok putih, setetes cairan ini terlihat sangat biasa, tetapi jejak kegembiraan muncul di kedalaman jiwa Long Chen. Dia menyadari bahwa benda yang di bawah Lu Jin dan Li Chong jelas tidak sederhana. Jika dia terkena benda itu, dia takut nasibnya akan sangat menyedihkan. Istana Dewa Beladiri adalah inti dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Istana itu dipenuhi dengan banyak hal ajaib. Dari pil jiwa emas Sembilan Revolusi, orang bisa melihat bahwa sumber daya di dalamnya benar-benar berlimpah. Long Chen masih memiliki lima pil rimpang giyok kristal ungu. Dengan sumber daya yang melimpah seperti itu, pasti ada sesuatu yang cukup untuk membunuh Long Chen. Pada saat ini, Long Chen sangat terkonsentrasi. Alam bawah tanah misterius yang paling dibanggakan Ji Li Wei ternyata dikalahkan oleh Long Chen. Hal ini membuatnya merasa sangat terhina. Awalnya, keinginannya untuk membalas dendam tidak sekuat Lu Junyu, tetapi di saat-saat gila ini, dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Dia tahu betapa kuatnya rumput abadi pengingat mimpi itu. Jika Long Chen terkena rumput itu, itu pasti akan menjadi kesedihan seumur hidup. Terlebih lagi, dalam pertarungan poin berikutnya, Long Chen akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kultifasinya akan turun satu level setiap hari, dan dia pasti akan menderita kekalahan telak. Long Chen bahkan mungkin tidak dapat menghadapi tiga kultifator di level ketujuh alam bela diri ilahi. Sambil tertawa terbahak-bahak, Ji Li Wei mengubah penampilannya yang seperti banci menjadi agak menyeramkan. Tetesan cairan reverberating dream immortal grace berputar di tangannya. Energi ilahinya awalnya berwarna hijau tua, jadi di bawah perlindungan energi ilahinya, tetesan cairan reverberating dream immortal grace praktis tidak terlihat. Raksasa Mystic Yin Hen adalah keterampilan tempur dengan kekuatan rotasi yang sangat tinggi. Itu adalah salah satu inti dari Mysterious Underworld Hall dan merupakan keterampilan ilahi tingkat sembilan yang setenar primordial Golden Finger. Serangan Ji Liu Ming langsung menimbulkan serangkaian seruan. Pada saat yang sama, ia menuangkan semua kekuatan alam bawah tanah misterius ke dalam serangannya. Dalam sekejap, kekuatan serangannya meningkat ke tingkat yang membuat semua orang gemetar. Jangan salahkan aku, nak. Jangan salahkan aku sama sekali. Ji Liu Zhen tersenyum kejam saat gerakan tangannya berubah lagi dan lagi. Setelah beberapa putaran perubahan, pusaran kekuatan alam bawah tanah misterius berputar di tangannya. Di bagian paling atas pusaran itu adalah jari Ji Liu Zhen. Di ujung jarinya ada cairan obat rumput abadi pemanggil mimpi. Gemuruh. Seluruh medan perang naga tersembunyi berguncang. Pada saat ini, Ji Liu Zhen tidak ragu-ragu dan mengarahkan tangan yin mistik raksasa ke arah Long Chen. Ini adalah kekuatan paling dahsyat yang pernah dilihat Long Chen. Ruang beriak seolah-olah akan terkoyak. Kekuatan itu sebenarnya mendekati tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit yang telah memadatkan kerajaan ilahi di dalam tubuhnya. Bahkan Li Chang dan Li Dong dan yang lainnya tidak akan mampu menahan serangan ini. Mungkin bahkan jika mereka dapat menahannya, kekuatan reverberating dream Immortal Grace akan langsung menghantam tubuh Long Chen. Selama menembus kulit Long Chen, ia akan dapat memasuki tubuh Long Chen dan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada Long Chen. Telah terbukti bahwa orang-orang yang tidak taat akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Lu Jin berkata dengan sedikit penyesalan. Dia telah melihat banyak orang jenius di Istana Dewa Beladiri selama bertahun-tahun. Dia sangat tertekan. Sebagian besar orang jenius itu telah diasu di Istana Dewa Beladiri sejak mereka masih muda. Hanya ketika mereka datang ke sini, mereka memiliki perasaan superior seperti ini. Di Istana Dewa Beladiri, mereka telah tunduk terlalu lama. Li Chong juga merasakan hal yang sama. Ia berkata, orang seperti ini terlalu pemarah. Bahkan jika ia memasuki Istana Dewa Beladiri, ia tidak akan memiliki akhir yang baik. Mungkin ia akan mati lebih cepat. Apa yang kita lakukan adalah membantunya. Tidakkah kau berpikir begitu? Tentu saja. Mata Lu Jin memancarkan semangat kepahlawanan. Semakin kuat seorang prajurit, semakin mengerikan auranya. Misalnya, aura kepahlawanan Lu Jin pada dasarnya dapat membuat siapapun yang berada di bawah tingkat kelima alam Beladiri ilahi gemetar di hadapannya. Namun, mereka telah meremehkan Long Chen. Tetesan cairan obat Dream Returning Immortal Grace terlihat jelas di depan Long Chen. Bagaimana mungkin Long Chen membiarkan benda itu menyentuhnya? Jika dia tidak menemukannya, dia akan menggunakan lapisan kesembilan kitab suci sembilan naga dan mengeksekusi kekuatan Nirvana. Dengan begitu, dia akan mampu mengalahkan Jili Wai. Namun, sekarang bukan saatnya. Demi memastikan keselamatannya, Long Chen tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Jari Alam Semesta Ekstrim Untuk sesaat, Long Chen tenggelam dalam kondisi misterius. Sungai waktu mengalir di sekelilingnya, dan jari eon ekstrim di tangannya seperti tangan besar yang memungkinkannya sedikit menghalangi aliran waktu. Jari eon ekstrim tingkat pertama memungkinkannya memengaruhi waktu dua kali lipat, memungkinkannya melepaskan gangguan waktu lebih dari dua kali lipat. Terhadap Jili Wai, Xiao Chen tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Di bawah serangan Jili Wai, Long Chen tampaknya tidak bereaksi apapun. Pada akhirnya, ia benar-benar menggunakan serangan biasa. Akan tetapi, justru serangan biasa inilah yang telah membuat mereka ketakutan. Long Chen akan kalah, seseorang berseru di awal. Lalu, rahangnya ternganga ke tanah. Long Chen menjentikkan jarinya dengan santai, dan seperti sebelumnya, Jili Yuin benar-benar kalah. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar, dan seluruh tubuh Jili Yuin berlumuran darah saat dia terlempar. Seolah-olah dia telah mengalami distorsi spasial. Pada saat itu, semua orang berdiri sekali lagi. Mereka tidak tahu bagaimana Long Chen telah mengalahkan Jili Wai. Seorang kultifator di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi tidak mampu melihat serangan Long Chen. Ini membuktikan betapa mengerikannya Long Chen. Pada saat itu, terjadi keheningan lagi. Long Chen sebenarnya tidak tenang. Tetesan cairan hitam itu memang menakutkan. Untungnya, Long Chen telah menyadarinya. Kalau tidak, Jili Wai pasti sudah memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan jari semesta ekstrim, Long Chen langsung menghancurkan tetesan cairan hitam itu. Sebagai hukuman, Long Chen mengocoknya ke dalam tubuh Jili Wai. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, karena Jili Wai telah setuju untuk menggunakan benda ini untuk mengganggunya, dia akan membiarkannya menuai apa yang dia tabur. Kejahatan yang ditaburnya adalah yang paling sulit ditanggung. Dari pertempuran ini, Long Chen mendapat gambaran kasar tentang kekuatan tempurnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa bagi para pendekar yang baru saja memasuki tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, meskipun mereka memiliki kekuatan dunia dan roh ilahi yang tak terbatas, dan kekuatan dunia adalah semacam kekuatan penghancur, Long Chen memiliki kekuatan nirvana untuk melawannya. Bagi para pendekar di tingkat ini, selama dia menggunakan jari kosmik ekstrim, yang hampir setara dengan seni bela diri alam bencana, dia pasti akan menang. Adapun puncak tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, itu setara dengan tingkat jiliwai. Karena negara ilahi jiliwai sudah mulai matang, kekuatan dunianya pasti jauh lebih kuat daripada jiliwai. Apakah Long Chen bisa menghadapinya atau tidak adalah masalah, tetapi setidaknya dia bisa menjamin bahwa Long Chen tidak akan dikalahkan. Pada saat ini, jiliwai terjatuh ke tanah, tidak sadarkan diri sama sekali. Long Chen tersenyum dan menatap kedua pemuda itu dengan puas. Ekspresi kedua pemuda dari istana dewa bela diri itu langsung berubah menjadi buruk. Rumput abadi pengingat mimpi itu telah menyianyiakan banyak poin pahala mereka. Mereka tidak menyangka akan menyianyiakannya seperti ini. Namun, yang membuat mereka merasa lebih tidak nyaman dan terkejut adalah penampilan Long Chen barusan. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa gerakan Long Chen, namun kekuatannya sungguh menakutkan. Mungkin bahkan mereka sendiri tidak yakin bisa menahan serangan Long Chen. Mereka tidak peduli bahwa rumput abadi pengingat mimpi telah jatuh ke tangan jiliwai. Dengan status mereka, kepala olah Xuan Ming hanya akan mencari masalah dengan Long Chen dan bukan mereka. Dua gerakan, dan setiap gerakan benar-benar mengalahkan jiliwai. Apa artinya ini? Pikiran semua orang berdengung sejenak, lalu mereka sampai pada suatu kesimpulan. Kekuatan Long Chen ini sebenarnya sangat mungkin berada di tiga besar turnamen peringkat naga tersembunyi ini. Dia sangat mungkin menjadi juara. Ini karena bahkan Lu Junyu, yang secara publik diakui sebagai yang terkuat, tidak dapat melakukan ini. Ini berita besar. Tanpa diduga, Long Chen telah menyembunyikan kekuatannya sejauh ini. Kekuatannya adalah yang terkuat. Ketegangan dalam perebutan poin untuk delapan besar kembali meningkat. Semua orang tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan antara Long Chen dan mereka. Ini semua ada di masa depan. Pada saat ini, Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap Yang Wang. Ada semacam keagungan di matanya yang membuat orang tidak berani menatap langsung. Yang Wang sedikit linglung sejenak, lalu dia tersadar dengan kaget dan mengumumkan, tempat terakhir untuk delapan besar adalah Long Chen dari Istana Naga Jahat. Dia telah mengalahkan murid nomor satu Aula Suan Ming, Jili Wai, dan mengakhiri pertempuran yang paling seru ini. Mari kita beri dia tepuk tangan meriah. Gemuruh. Seketika, gelombang tepuk tangan pun datang. Wajah banyak orang menjadi pucat karena tepuk tangan itu. Long Chen telah menyinggung banyak Aula besar. Pertama adalah Aula Dewa Angin, lalu Aula Setan Gila, Aula Dewa Langit, dan sekarang Aula Suan Ming. Ketika Master Aula Suan Ming menggendong Jili Wai kembali, dia menatap Long Chen dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Long Chen juga tidak tahu efek dari cairan hitam itu. Lagipula, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Delapan tempat teratas telah ditentukan. Pertarungan poin akan dimulai dalam tiga hari. Tujuh hari pertarungan berturut-turut akan menjadi klimaks sesungguhnya dari turnamen peringkat naga tersembunyi. Pertarungan hari ini berakhir begitu saja. Hari ini, tidak diragukan lagi bahwa ada satu nama yang terukir dalam di benak orang-orang dari berbagai Aula besar. Itu adalah Long Chen. Long Chen mengalahkan Jili Wai dan masuk delapan besar. 1275. Ada desas-desus bahwa Jili Wai pingsan selama pertempuran. Pada saat dia bangun, peringkat naga tersembunyi pasti sudah berakhir. Kali ini, Jili Wai yang malang tidak memiliki peluang dengan peringkat naga tersembunyi. Adapun Istana Dewa Beladiri, itu bahkan lebih mustahil. Namun, dibandingkan dengan Li Chang dan Li Dong, situasinya jauh lebih baik. Tidak ada yang memperhatikan para pecundang. Semua perhatian tertuju pada Long Chen. Ada desas-desus bahwa ketika Long Chen mengalahkan lawannya, dia telah menggunakan jurus. Jurus itu tidak terkalahkan. Long Chen hampir menggantikan Lu Junyu sebagai orang yang paling mungkin menjadi juara. Dalam tiga hari, seluruh Istana 3000 dipenuhi dengan diskusi tentang Long Chen. Misalnya, di ruang rahasia Aula Dewa Surgawi, Feng Zilin telah menghancurkan Aula yang indah itu karena marah. Dia telah merobek semua lampu gantung mewah, lukisan, dan sebagainya menjadi berkeping-keping. Pada akhirnya dia berhenti. Dia menjerit, kenapa? Kenapa dia terus bertambah kuat? Kalau aku kalah lagi, aku akan bunuh diri saja. Dasar pengecut. Sampah. Suara lain terdengar dari lubuk hatinya. Feng Zilin terkejut. Suaranya berubah dingin. Akhirnya kau bersedia menunjukkan dirimu. Aku telah menyaksikan pertempuran hari ini. Pemuda itu tidak buruk. Bahkan aku tidak dapat melihat misteri dari gerakan terakhir itu. Dao ini dekat dengan kekuatan hukum. Aku menyarankanmu untuk membunuhnya sesegera mungkin. Jika dia hidup, seluruh tiga wilayah dan sembilan alam akan dilanda kekacauan. Pada saat itu, bahkan Kaisar Zen Wu harus diganti. Itu mengerikan. Feng Zilin tercengang. Long Chen benar-benar membuat orang seperti itu mengatakan hal-hal seperti itu. Ini telah melampaui harapannya. Pada saat ini, dia harus menghadapi kenyataan ini. Long Chen bagaikan orang yang diberkati oleh surga. Siapapun yang melawannya tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, dia harus menyelesaikan dendam ini. Cara terbaik adalah membunuhnya sesegera mungkin sebelum dia dewasa, kata suara itu dengan kejam. Feng Zilin terkejut. Maksudmu metode yang kau berikan padaku pasti bisa membunuhnya, tidak akan pernah bereinkarnasi. Suara misterius itu tertawa dan berkata, Tentu saja. Jangan meremehkanku. Jika kau tahu identitas asliku, kau akan ketakutan setengah mati. Dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Feng Zilin menggertakan giginya. Tidak ada kebencian yang begitu dalam di antara mereka, tetapi mengapa dia memiliki kebencian yang begitu kuat di dalam hatinya. Mengenai kata-kata suara misterius itu, dia berkata dengan nada meremehkan, Jika kamu benar-benar sekuat itu, maka kamu tidak akan berebut tubuhku denganku dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Simpan saja. Perkataan Feng Zilin sama sekali tidak sopan terhadap orang yang hendak menghancurkannya. Pada saat yang sama, penampilan Long Chen kali ini membuat banyak orang cemas. Sebenarnya, Long Chen ingin menunggu sedikit lebih lama dan tidak langsung menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Namun, reverting Dream Grace membuatnya waspada, jadi dia tidak punya pilihan. Di Istana Dewa Langit, Lu Zihuan, Lu Chun Kiu, Lu Jin, Lu Junyu, dan ibu Lu Junyu semuanya duduk bersama. Suasananya sangat serius. Wanita cantik itu telah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini dan sangat khawatir. Dia terus mengomel, Tidak, anakku yang baik, kamu tidak bisa mengambil risiko. Kamu tidak jauh lebih kuat dari Ji Liu Sen. Bertarung melawan orang itu sama saja dengan bunuh diri. Tidak bisakah kamu pergi ke pertempuran tingkat naga tersembunyi? Ibu? Tentu saja tidak. Dia mengirimku ke formasi api surgawi umu ekstrim. Aku pasti akan membiarkannya mengalami siksaan yang paling menyakitkan. Ini satu-satunya kesempatanku. Mata Lu Junyu memerah saat dia berbicara. Dia seperti binatang buas yang haus darah. Wanita itu memeluk Lu Junyu dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, dia menatap Lu Chun Kiu dengan marah dan berkata, Kamu adalah pemimpin Aula Dewa Langit. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan orang yang begitu kuat menindas anakku? Tidak bisakah kamu membunuhnya saja? Lu Chun Kiu hampir meledak ketika tetua tertinggi ke-6, Lu Zi Huan, menahannya. Dia berkata dengan tulus, Kakak Ipar, ini tidak sesederhana yang kamu kira. Dia mendapat dukungan dari dua orang dari Istana Dewa Beladiri. Ini tidak akan mudah. Lu Jin menggunakan rumput mimpi yang membalikkan hari ini dan tidak menghabisinya. Sebaliknya, dia menguji kekuatannya. Ini hal yang baik. Barulah wanita cantik itu berhenti bicara. Ia memeluk putranya dengan lembut, membenamkan kepalanya dalam-dalam di dadanya. Melihat kebencian di mata Lu Junyu, hati wanita cantik itu terasa sakit. Ia buru-buru memohon pada Lu Zi Huan, Paman, apakah Anda punya cara agar Junyu bisa membunuh bajingan itu? Lu Jin menganalisis, Bibi, menurut perhitunganku, orang terkuat di peringkat naga tersembunyi ini seharusnya adalah orang itu. Junyu mungkin hanya akan berada di posisi kedua. Siapa bilang aku bukan lawannya? Aku pasti bisa membunuhnya, kata Lu Junyu dengan enggan. Di samping mereka, Lu Chunkyu dan Lu Zi Huan merenung sejenak. Mereka saling memandang dan melihat tekat di mata masing-masing. Lu Zi Huan menghela nafas dan berkata, Dalam keadaan normal, jika Junyue pergi untuk menghadapinya, dia mungkin akan mati. Sepertinya kita hanya bisa menemukan celah. Celah apa? Tanya wanita cantik itu cepat. Yang lainnya juga sangat tertarik. Lu Zi Huan berkata dengan suara pelan, demi memastikan keadilan dan menguji kekuatan sejati setiap prajurit, hanya senjata dan obat penyembuh yang dapat digunakan dalam pertempuran titik ini. Hal-hal lain seperti jimat, harta karun ajaib, dan hal-hal lain yang kuat dan hanya dapat digunakan sekali. Jika Anda menggunakannya, Anda akan diperingatkan, dan dalam kasus yang serius, Anda akan dikeluarkan dari pertempuran peringkat naga tersembunyi. Lu Jin sangat pintar. Dia bertepuk tangan dan tersenyum, ayahku berasal dari istana hukuman. Dia memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tetua, terutama tetua tertinggi kedua. Jika Junyu menggunakan sesuatu, dia bisa membunuh Longchen itu. Selama dia mati, tidak masalah jika Junyu dihukum. Dengan adanya aku, tidak akan menjadi masalah untuk membawanya ke istana Dewa Beladiri. Tetapi jika Longchen itu mati, semuanya akan berakhir. Orang mati tidak mendapatkan apapun. Wanita cantik itu sangat gembira, ya, istana hukuman adalah orang-orang kita. Melanggar aturan adalah masalah kecil. Dengan kata-kata paman, Junyu pasti akan baik-baik saja. Bahkan jika dia tidak bisa terus bertarung, masih ada Lujin. Memeluk putra kesayangannya, wanita cantik itu menangis bahagia. Wanita jalang itu benar-benar berani menyakiti anakku. Dia seharusnya mati saja. Sesampainya di sana, Lujin sangat tertarik dengan sebuah pertanyaan. Matanya berbinar, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, Ayah, paman, apa yang akan kalian berikan kepadaku? Apakah itu? Lucun Kiu tersenyum, benar sekali, itu adalah harta karun terbesar dari Balai Dewa Surgawi kita, gajah emas segel sembilan roh. Ini adalah harta karun Balai Dewa Surgawi kita yang telah diwariskan selama seratus ribu tahun. Hanya para kultifator alam nirvana yang benar-benar dapat menggunakannya dengan kekuatan nirvana. Ini adalah harta karun dari alam kesengsaraan. Banyak harta karun dari alam kesengsaraan yang tak terbayangkan. Jika Anda menggunakan kekuatan dunia, Anda seharusnya dapat memurnikan gajah emas segel sembilan roh untuk sementara. Saat Anda menggunakannya, kekuatan gajah emas kuno akan turun. Longchen itu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan pasti akan hancur berkeping-keping. Mendengar itu, mata lu junyu pada dasarnya terbakar amarah. Dengan segel sembilan roh gajah emas, dia akhirnya membalikkan keadaan. Hanya masalah waktu sebelum dia membunuh Longchen dalam pertarungan memperebutkan poin. Kau harus ingat, setelah kau memperoleh segel sembilan roh gajah emas, kau harus membiasakan diri dengannya dengan cepat. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menunda pertarunganmu sehingga kau dapat membiasakan diri dengannya. Ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, saat kau menggunakan segel sembilan roh gajah emas, kau harus segera membunuhnya. Jika tidak, aku tidak punya pilihan selain menyitanya, Lu Ziwan menasihati dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Pak Aman. Junyu pasti akan membunuhnya secepatnya. Lu Junyu tersenyum. Pada saat ini, dia memandang rendah Longchen. Dia tertawa sendiri, kamu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki dua senior dari Istana Dewa Beladiri yang melindungimu? Kamu tidak sekuat keluarga luku. Di Istana Naga Jahat, Longchen berdiri sendirian di platform kenaikan awan. Jari semesta ekstrim dieksekusi terlebih dahulu, menyebabkan keributan besar. Namun, Longchen tidak mempermasalahkannya. Dia akhirnya percaya bahwa hanya kekuatan sejati yang akan memungkinkannya untuk tertawa terakhir. Adapun metode curang lainnya, mereka bisa masuk neraka. Saat ini, Lu Junyu dan Feng Zilin juga melakukan metode jahat. Ki Ten, setelah peringkat naga tersembunyi berakhir, dengan Paman Han dan Paman Namong di sekitar, memasuki Istana Dewa Beladiri tidak akan menjadi masalah. Namun, mungkin akan butuh waktu untuk menerima panggilan. Aku ingin memanfaatkan waktu ini untuk melakukan perjalanan ke Kota Kekacauan Primal Bintang 9. Saat menyebut Kota Kekacauan Primal 9 Bintang, Ki Ten menjadi sangat bersemangat. Itu terkait dengan warisan darah esensi naga Voithaeon. Bagi Ki Ten, masalah ini jauh lebih penting daripada Istana Dewa Beladiri. Bahkan memberikan seluruh Istana Kaisar Beladiri sejati kepada Longchen tidak sepenting darah esensi naga Voithaeon. Bocah, apakah kau akhirnya tercerahkan? Cepatlah pergi ke Kota Kekacauan Primal 9 Bintang. Itu adalah tempat dengan harta karun yang besar. Apa yang bisa dituju di Istana Dewa Beladiri? Teriak Ki Ten. Longchen sudah memutuskan. Awalnya, ia berencana untuk memasuki Istana Dewa Beladiri dan memperoleh bimbingan tingkat tertinggi. Setelah itu, ia akan pergi ke wilayah Kaisar Roh Pedang dan menikahi Lingki secara terbuka. Sekarang, tampaknya ia harus melakukan perjalanan ke Kota Kekacauan Primal Bintang 9 terlebih dahulu. Oh, ya, apakah kamu ingin membawa kedua pamanmu ke sini? Tanya Ki Ten tanpa berpikir. Tidak, aku ingin melatih diriku sendiri. Dengan mereka di sekitarku, tidak akan ada perasaan yang mendebarkan itu. Aku tidak akan bisa menerobos. Longchen sudah mengambil keputusan sejak lama. Baguslah. Jika mereka melihat Void Cosmic Dragon, mereka mungkin akan menjadi gila dan membunuhmu. Lebih baik berbagi hal-hal baik. Kata-kata Ki Ten terdengar sedikit aneh. Baguslah. Longchen terkejut, jangan khawatir tentang ini. Aku benar-benar percaya pada mereka. Aku tidak ingin mereka pergi bersamaku karena aku ingin melatih diriku sendiri. Anak kucing itu cemberut dan berkata, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apakah menurutmu Tuan Kucing ini dapat dipercaya atau mereka? Longchen terlalu malas untuk mempedulikannya. Aku serius, kata Ki Ten dengan marah. 1276. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Mendengar ini, ekspresi Ki Ten berubah sedikit aneh. Ada apa? Tanya Longchen. Persetan denganmu. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh Lord Ki Ten ini. Ki Ten memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, kembali ke alam maya agung. Longchen tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di langit malam. Keesokan harinya, pertarungan peringkat naga tersembunyi yang sangat dinanti-nantikan secara resmi dimulai. Seluruh panggung naga tersembunyi dikepung sepenuhnya. Ola hukuman harus mengirimkan sejumlah besar orang untuk menjaga ketertiban. Sebagai peserta, Longchen dan yang lainnya telah tiba di medan perang naga tersembunyi sejak lama. Pada saat ini, ada beberapa perubahan di medan perang naga tersembunyi. Awalnya, ada ratusan medan perang, tetapi sekarang, hanya tersisa satu. Itu adalah medan perang melingkar yang besar dengan keliling puluhan kilometer. Sebuah penghalang transparan yang kuat menyelimuti seluruh medan perang, dan hanya bagian atasnya yang memiliki pintu masuk. Dan di medan perang naga tersembunyi yang luas ini, perubahan yang paling kentara adalah lempengan batu hitam besar yang mengjulang ke langit. Tingginya ratusan meter, dan melesat langsung ke awan. Lempengan batu ini mengeluarkan tekanan yang sangat besar, membuat orang tidak berani mengangkat kepala untuk melihatnya. Mereka harus menjaga sikap hormat di dalam hati mereka. Cahaya kemasan mengalir di atas lempengan batu hitam besar itu, dan nama-nama perlahan bermunculan. Nama Longchen, Feng Zilin, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Karena pertempuran belum dimulai, mereka belum diberi peringkat. Semua orang berada di posisi pertama, dan poin mereka sama seperti di awal, 5 poin. Mulai hari ini, papan skor akan diperbarui setiap hari hingga final. Itulah peringkat papan skor yang sebenarnya. Perubahan peringkat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu semua orang. Pada hari ini, kursi yang paling dekat dengan medan perang naga tersembunyi adalah Aula dengan peringkat tertinggi. Meskipun istana naga jahat kecil, ada ratusan kursi untuk orang-orang seperti Longchen. Di antara mereka, ada 10 wakil kepala istana, beberapa tetua, kepala Aula, dan murid-murid pavilion Jiang Xin, seperti Qin Feng, semuanya datang untuk menyemangati Longchen. Terjadi keributan besar. Para tetua tertinggi dan para jenius dari istana Dewa Beladiri datang silih berganti sambil mengucapkan beberapa patah kata yang menggugah hati. Longchen duduk di depan istana naga jahat. Pada saat ini, semua orang di istana naga jahat menatap punggungnya dengan penuh rasa hormat. Segalanya telah siap. Penatua penegak hukum, Yang Wang, berdiri di atas perisai cahaya medan perang naga tersembunyi dan menyampaikan pidato yang penuh semangat. Pidatonya sangat menarik. Sebelum dimulainya acara resmi, ia memberitahu semua orang tentang nama, prestasi, dan informasi lainnya. Terutama ketika ia berbicara tentang Longchen yang mengalahkan Jili Hua dalam dua gerakan, itu hanyalah sebuah legenda. Melihat pertempuran akan segera dimulai, Yang Wang Cai menjelaskan aturan pertempuran. Semuanya, silakan lihat monumen pertempuran naga tersembunyi. Semua orang menoleh padanya. Kata-kata pada prasasti pertempuran naga tersembunyi adalah formasi rahasia bela diri, semuanya benar-benar adil dan jujur. Ini adalah sesuatu yang diwariskan dari istana dewa bela diri. Ini akan mencatat peringkat delapan jenius. Saat ini, setiap orang memiliki lima poin. Bahkan pada titik ini, kita masih belum tahu siapa lawannya hari ini atau siapa yang akan menjadi yang pertama bertarung. Kita akan menyerahkan semuanya pada prasasti pertempuran naga tersembunyi. Di antara delapan nama, saat tiba waktunya untuk bertarung, enam di antaranya akan disembunyikan. Dua nama yang cemerlang akan mewakili dua peserta. Pada titik ini, bel berbunyi, yang menunjukkan bahwa pertempuran daftar naga tersembunyi telah dimulai. Kalau begitu, mari kita lihat prasasti pertempuran naga tersembunyi dan lihat siapa yang akan bertarung pertama kali. Semua orang menatap ke delapan nama itu. Begitu Yang Wang selesai berbicara, enam nama emas itu meredup, hanya menyisakan dua yang masih menyala. Suezi, Fang Wenfeng. Sebuah ledakan terdengar. Penonton bersorak. Pertarungan pertama adalah Suezi melawan Fang Wenfeng. Fang Wenfeng berada di puncak lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Ia adalah murid Aula Dewa Perang yang berada di peringkat sepuluh besar dari tiga ribu istana. Aula Dewa Perang melatih pertarungan jarak dekat. Semua orang berotot, dan Fang Wenfeng dikabarkan mampu mengejar Lichang. Bukan keberuntungan yang membuatnya masuk delapan besar. Dia telah berjuang keras. Meskipun tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, suasana prasasti pertempuran naga tersembunyi tetap membuat semua orang bersemangat. Tak lama kemudian, Suezi berhasil mengalahkan lawannya. Kemudian, orang banyak menemukan bahwa nama Suezi telah naik ke posisi pertama di prasasti pertempuran naga tersembunyi, dengan enam poin. Fang Wenfeng telah menjadi posisi ketiga, dengan empat poin. Yang lainnya berada di posisi kedua, dengan lima poin. Perubahan dalam peringkat itu sungguh menarik. Siapa yang akan menghadapi siapa di pertempuran berikutnya? Dalam siaran Yang Wang, dua nama bersinar seterang sebelumnya. Long Chen, Ao Yue. Long Chen tercengang. Dia tidak menyangka bahwa gilirannya akan tiba secepat ini, dan dia melawan seseorang di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Mungkinkah prasasti pertempuran naga tersembunyi ini benar-benar tidak semudah itu? Lawannya hanya memiliki tiga orang di lapisan kedelapan alam bela diri ilahi dan dua orang di lapisan ketujuh. Tampaknya melawan seseorang di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi, ia hanya akan memiliki dua per lima, yang tidak rendah. Begitu Long Chen muncul, sorak-sorai semakin keras. Ini adalah pertarungan pertamanya dalam pertarungan peringkat, dan tidak diragukan lagi bahwa ia akan menang dengan mudah. Namun, penonton tetap ingin melihat penampilannya yang heroik. Dengan menggunakan level kelima kitab suci sembilan naga, Long Chen dengan mudah menjatuhkan lawannya ke tanah. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, memberi lawannya kesempatan untuk bertarung lagi besok. Tindakan sopan Long Chen segera menarik banyak pujian. Perlu diketahui bahwa prasasti pertempuran naga tersembunyi bukan hanya ajang kompetisi kekuatan, tetapi juga kompetisi ketahanan dan tekad. Itu adalah ajang pertarungan kekuatan, dan siapapun yang dapat bertahan hingga akhir akan menjadi pemenangnya. Jika Long Chen dapat melukai lawannya dengan serius hari ini, itu berarti pertarungan berikutnya akan sangat menyedihkan. Kembali ke istana naga jahat, sorak-sorai kembali terdengar. Long Chen duduk dengan tenang, mengabaikan tatapan tajam Feng Zilin dan Lu Junyu. Hari ini, pasti ada dua orang ahli tingkat delapan alam bela diri suci yang bertarung. Dalam sekejap mata, separuh pertempuran telah berakhir. Keempat yang tersisa adalah Feng Zilin, Yan King Chen, Lu Junyu, dan seorang ahli lainnya di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Di antara ketiganya, siapa yang akan bertarung? Di bawah antisipasi orang banyak, pasangan nama ketiga akhirnya muncul di prasasti pertempuran naga tersembunyi. Yan King Chen, Lu Junyu. Long Chen terkejut. Yan King Chen telah bertemu dengan Lu Junyu. Karena hubungannya dengan Long Chen, Lu Junyu membenci Yan King Chen sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, Long Chen agak khawatir pada Yan King Chen. Namun, jika dipikir-pikir lagi, selama Yan King Chen masuk delapan besar, dia harus bertarung dengan yang lain. Tidak peduli seberapa khawatirnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di bawah antisipasi orang banyak, Yan King Chen dan Lu Junyu bertemu di prasasti pertempuran naga tersembunyi. Bentrokan antara yang kuat secara alami menciptakan klimaks. Inilah klimaks hari pertama pertarungan Poin. Sebagai penonton, Long Chen bahkan lebih gugup daripada saat bertarung. Pertarungan Poin memiliki aturannya sendiri. Karena itu, dia hanya bisa duduk di sini dan tidak bisa membantu Yan King Chen. Lagipula, Yan King Chen bukanlah orang lemah. Sebelum Long Chen muncul, Lu Junyu adalah ahli terkuat yang diakui publik. Dia memiliki sikap dan temperamen seorang ahli. Pada saat ini, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Yan King Chen dengan tenang. Dia seperti gunung yang tak tergoyahkan. Adapun Yan King Chen, dia hanya berdiri di sana dengan santai sambil tersenyum. Setelah mengamati Lu Junyu beberapa saat, dia tertawa dan berkata, bukannya aku tidak mengenalmu. Apakah kamu perlu berpura-pura begitu sopan di hadapanku? Jika kamu bertingkah seperti binatang buas, bahkan tubuhku tidak akan mampu menghalangimu. Mulut Lu Junyu berkedut. Jika dulu, Yan King Chen tidak akan berani menertawakannya seperti ini. Masalah dengan Jiang Cha belum terungkap. Dia masih menjadi kekasih impian banyak gadis muda. Kemunculan Long Chen telah menggantikan posisi yang seharusnya menjadi miliknya di benak banyak gadis muda. Dua orang yang paling ingin disiksa Lu Junyu adalah Yan King Chen dan Long Chen. Dia sudah menyiapkan hadiah besar untuk Long Chen. Sedangkan untuk Yan King Chen, Lu Junyu tersenyum. Dia juga sudah menyiapkan hadiah besar. Bahkan, dia telah meminta Lu Zihuan untuk mengatur pertempuran hari ini. Tujuan Lu Junyu adalah melumpuhkan Yan King Chen sehingga ia tidak akan dapat berpartisipasi dalam enam pertempuran berikutnya. Ini akan menyebabkan ia kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Istana Dewa Beladiri. Dengan cara ini, ia akan dapat menunjukkan kekuatannya dan mengintimidasi Long Chen. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang siapa yang lebih kuat, Lu Junyu atau Long Chen. Sayangnya, kamulah yang kurang beruntung. Siapa yang memintamu untuk berhubungan baik dengan Long Chen? Lu Junyu tertawa dingin dalam hatinya. Dia sudah lama tidak bertarung. Semua orang lupa bahwa dia, Lu Junyu, pernah menduduki peringkat 10 besar dalam peringkat naga tersembunyi 500 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak berhasil masuk ke 8 besar, dia masih menduduki peringkat ke 10. Itulah sebabnya dia diakui sebagai ahli oleh para tetua pemeringkat Aula Hukuman. Saat itu, Yan King Chen bahkan tidak masuk dalam 100 besar. Pertempuran dimulai kapan saja. Dua orang kultifator di lapisan ke 8 alam Beladiri Suci langsung memperlihatkan kekuatan negara dewa mereka. Kekuatan dunia Crimson Heaven. Yan King Chen mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya di lalap api. Energi itu memancarkan gelombang panas yang membakar di sekelilingnya. Pada saat ini, Yan King Chen tampak seperti matahari mini saat tubuhnya di lalap api yang mengerikan. Kekuatan dunia yang bercahaya. Energi putih susu muncul di samping Lu Junyu. Keduanya memiliki dunia di dalam tubuh mereka. Dunia ini samar-samar terlihat, memperlihatkan garis besar yang mengejutkan. Mereka adalah pengendali sejati dunia di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, keduanya mulai bertarung dengan sengit. Kebanyakan orang hanya bisa melihat bola cahaya putih dan bola api merah bertarung dengan sengit. Medan perang naga tersembunyi, yang begitu besar, juga bergetar saat ini. Pohon. Pohon. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertarung dari langit ke tanah dan dari tanah ke langit. Pertarungan itu sangat intens. Meskipun tidak langsung seperti saat Long Chen melawan Ji Li Wei, itu lebih menarik perhatian. Keduanya seimbang. Meskipun mereka dilindungi oleh perisai cahaya transparan, beberapa penonton masih terpengaruh oleh aura dan merasa tidak nyaman. Situasi pertarungan mereka sesuai dengan ekspektasi Long Chen. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin harus bertarung untuk beberapa waktu. Mengenai siapa yang akan menang, Long Chen tidak yakin. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya Yan Qing Chen sedikit lebih unggul karena dia lebih kuat. Gaya bertarung Lu Junyu yang ganas agak terlalu sulit untuk dia tangani. Selama ini aku hanya membuang-buang waktuku untuk wanita. Sepertinya aku sedikit mengalami kemunduran. Namun, seekor untakurus masih lebih besar dari seekor kuda. Bagaimana mungkin seekor keledai bodoh sepertimu bisa dibandingkan denganku? Lu Junyu meraung dalam hatinya karena dia tidak bisa menang. Kesedihan perlahan-lahan memenuhi hatinya. Awalnya, aku ingin menggunakan jurus-jurus ini untuk menghadapi Long Chen dan membuatnya menderita. Karena aku memiliki segel gajah emas sembilan roh, aku akan memberikannya kepadamu, Yan Qing Chen. Haha. Pada saat ini, Lu Junyu mengubah gerakannya dan gaya bertarungnya benar-benar berbeda. 1277 Mayoritas teknik kultifasi Aula Dewa Langit adalah benar. Mereka menggunakan energi cahaya ekstrim untuk menghancurkan. Saat ini, seluruh tubuh Lu Junyu memancarkan jejak aura berdarah. Perasaan yang dipancarkannya agak mirip dengan Long Chen. Wajah hantu berwarna darah samar-samar muncul di tubuhnya. Tampaknya sedang berteriak. Long Chen menyipitkan matanya dan berdiri. Dia punya firasat bahwa teknik kultifasi yang dikultifasikan Lu Junyu jelas bukan sesuatu yang bagus. Kemungkinan besar itu adalah serangan yang mirip dengan seratus ribu penggarap jahat dari klan Yang. Saat itu, Long Chen telah pergi ke sembilan dunia bawah untuk bersaing dengan para jenius dari sembilan dunia bawah demi seratus ribu penggarap jahat. Dia tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Sebelumnya, Yang King Chen dan Lu Junyu telah menunjukkan kekuatan mereka yang paling hebat. Mereka bahkan telah menggunakan keterampilan dewa tingkat sembilan. Namun, mereka berimbang dan tidak dapat mengalahkan satu sama lain. Lu Junyu sangat kuat, tetapi Yang King Chen mendapat bimbingan dari Namong Lai dan ayahnya, Master Aula Langit Merah. Kultifasinya sebenarnya juga sangat luar biasa. Lu Junyu tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Keributan yang disebabkan oleh teknik kultifasi Lu Junyu membuat semua orang berteriak kaget. Terutama para petinggi yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Kepala Aula Langit Merah adalah seorang pria parubaya yang tampak mirip dengan Yang King Chen. Ia tampak jauh lebih tenang daripada Namong Lai. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Ia berdiri dengan cepat dan melotot ke arah Kepala Aula Dewa Langit. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, ketidakpuasan di matanya terlihat jelas. Teknik kultifasi apakah itu? Long Chen baru berada di Istana Kaisar Beladiri sejati untuk waktu yang singkat, jadi dia tentu saja tidak dapat mengenalinya. Namun, Shen Tuhong, yang berada di sampingnya, tercengang. Dia berkata dengan kaget, Ya Tuhan, Lujunya benar-benar mengolah kitab suci pemurnian darah yang dilarang di balai hukuman bagi para murid untuk diolah. Bukankah dia agak terlalu berani? Dan dia bahkan menggunakannya di sini. Kata-kata Shen Tuhong sedikit naif. Apa maksudnya dengan dilarang oleh Istana Hukuman? Lujunya berani menggunakan seni bela diri terlarang ini dalam pertempuran tingkat naga tersembunyi ini. Tentu saja, dia sudah memberitahu Istana Hukuman. Istana Dewa Surgawi dan Istana Hukuman berada di perahu yang sama. Di depan hubungan, keadilan hanyalah hal yang buruk. Tak heran jika kepala Aula Scarlet Firmamen dan segerombolan orang dari Aula Scarlet Firmamen begitu geram. Apa yang aneh dari kitab suci pemurnian darah ini? Long Chen bertanya pada Shen Tuhong sambil menatap pertarungan antara keduanya. Shen Tuhong tampak gugup saat berkata, tidak ada alasan untuk ini. Secara logika, Lujunya harus dihukum karena mengolah teknik kultivasi ini. Tidak disangka dia menggunakannya secara terbuka. Bukan hanya Shen Tuhong. Sebenarnya ada banyak orang yang tidak puas. Namun, dari penampilan Lujunya hingga sekarang, orang-orang dari Aula Hukuman tidak menyatakan keberatan apapun. Jelas, mereka tidak ingin ikut campur. Memikirkan tentang bagaimana ada banyak orang di Aula Hukuman yang memiliki hubungan rumit dengan Aula Ilahi, dan bagaimana Yang King Chen tidak termasuk dalam Aula Mereka. Mereka memilih untuk tidak ikut campur. Pada saat ini, Shen Tuhong memberitahu Long Chen tentang kitab suci pemurnian darah. Sepuluh ribu tahun yang lalu, kitab suci pemurnian darah adalah salah satu keterampilan ilahi tingkat sembilan yang dapat dikembangkan oleh Istana Kaisar Bela Diri Sejati Kita. Namun, kami kemudian menemukan bahwa kitab suci pemurnian darah tidak hanya kejam, tetapi juga membahayakan pengguna dan pengguna. Setiap kali digunakan, itu akan memperpendek umur seseorang hingga tiga tahun. Oleh karena itu, para pengikut dilarang menggunakannya. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan kitab suci pemurnian darah sangat hebat, melampaui keterampilan ilahi tingkat sembilan biasa. Selain itu, jika seseorang terkena kitab suci pemurnian darah, iblis darah akan ditambahkan ke tubuh, dan garis keturunan prajurit akan hancur. Kultivasi prajurit akan runtuh, dan fondasinya akan hancur. Mendengar ini, hati Long Chen dipenuhi amarah. Dia paling membenci orang-orang seperti ini. Hanya karena Lu Junyu memiliki hubungan dengan seseorang dari balai hukuman, dia bahkan tidak peduli bahwa dia telah menggunakan teknik seperti itu. Jangan terburu-buru, saudara Yan. Kita akan membicarakannya setelah pertempuran selesai. Tetua tertinggi ke-6, Lu Zi Huan, tampak tenang dan kalem. Ia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Tetua tertinggi lainnya juga menutup satu mata dan berpura-pura tidak melihat apapun. Bagaimana mungkin kepala balai istana langit merah bisa duduk diam? Kitab suci pemurnian darah begitu kuat dan serangannya begitu kejam. Sejak Lu Junyu menggunakan jurus ini, Yan King Chen sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, jelas bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, kepala olah istana langit merah sangat marah. Dia tahu kekuatan kelompok bajingan ini. Jika mereka ingin Lu Junyu menang, maka Lu Junyu pasti akan menang. Kepala olah istana langit merah tidak berpikir bahwa orang yang peringkatnya lebih tinggi dalam peringkat naga tersembunyi ini pasti akan dapat memasuki istana dewa bela diri. Oleh karena itu, dia telah berteriak agar Yan King Chen mengakui kekalahan. Long Chen juga merasa lebih baik mengakui kekalahan saat ini. Bagaimanapun, Kitab Suci Pemurnian Darah dieksekusi dengan kekuatan penuh. Lu Junyu sudah dikelilingi oleh semua iblis darah. Bayangan merah yang menyelimuti tubuhnya tampak sangat mengerikan. Setiap kali Lu Junyu menyerang, akan ada suara siulan yang tajam. Selama pertempuran, Yan King Chen secara alami sangat enggan untuk mengakui kekalahan. Namun, dia telah mendengar kepala olah istana langit merah menyuruhnya untuk mengakui kekalahan. Kau ingin aku mengaku kalah? Yan King Chen juga sangat marah selama pertempuran sengit itu. Dia jelas bisa merasakan bahwa dia tidak mampu lagi menghadapi Lu Junyu setelah dia mengeksekusi Kitab Suci Pemurnian Darah. Jari api mengamuk firmamen. Sinar cahaya api berkumpul di jari Yan King Chen dan menusuk ke arah Lu Junyu. Ini adalah serangan dari keterampilan ilahi kelas sembilan. Jika seorang kultifator di lapisan kesembilan alam bela diri ilahi menggunakannya, itu pasti akan mampu menembus ruang. Selain itu, Yan King Chen memiliki energi ilahi yang cukup dan serangannya relatif kuat. Itu jauh lebih kuat daripada tangan yin misterius raksasa milik Jili Wai. Dalam hal kecakapan bertarung, Yan King Chen bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Jili Wai. Hahaha, Yan King Chen, apakah kau sudah kehabisan trik? Kalau begitu, aku akan memberimu kematian. Kau akan tenggelam dalam rasa sakit selamanya. Kau akan merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga kau akan berharap mati saja. Kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Haha, iblis darah ini akan menyiksamu selama sisa hidupmu. Lu Junyu tertawa gila. Seorang murid aula dewa surga seperti dia bahkan tidak mendekati dewa. Dia lebih seperti iblis. Kitab suci pemurnian darah, turunnya iblis darah. Setelah Lu Junyu mengeksekusi kitab suci pemurnian darah, energi berwarna darah yang aneh dengan cepat berkumpul di tangannya dan secara bertahap berubah menjadi paku berwarna darah. Lu Junyu memegang paku itu dan menusukkannya ke arah Yan King Chen. Paku itu bertabrakan dengan keterampilan ilahi kelas sembilan miliknya, jari api firmamen yang mengamuk. Dalam sekejap, energi dunia Cisiao berbenturan dengan energi dunia radian, menyebabkan seluruh arena naga tersembunyi bergetar. Pada akhirnya, Lu Junyu tetaplah yang terkuat dalam pertempuran ini. Kekuatan kitab suci pemurnian darah bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keterampilan pertempuran biasa. Untuk melakukan gerakan ini, wajah Lu Junyu menjadi pucat. Jelas bahwa ia telah kehilangan tiga tahun hidupnya. Bagi Lu Junyu, untuk membalas dendam pada Long Chen, ia rela memorbankan tiga tahun, bahkan jika itu tiga ratus tahun. Dia ingin membiarkan Long Chen merasakan sakitnya seratus hari formasi api surgawi ametis ekstrim. Terdengar ledakan keras. Meskipun Yan King Chen tidak menggunakan sutra pemurnian darah pada tubuhnya, ia tetap terlempar untuk menahan kekuatan benturan. Ia terlempar dan hampir jatuh ke tanah. Benturan hebat itu menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Memang, aku tidak sebanding dengannya setelah menggunakan kitab suci pemurnian darah yang terlarang. Jika aku terus bertarung, aku pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, balai hukuman tidak berniat menghentikanku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Yan King Chen berpikir dalam hati. Dia baru saja didorong mundur oleh pihak lain. Yan King Chen berdiri di posisi semula sementara Lu Junyu mengejarnya dengan kecepatan penuh. Melihat ekspresi Lu Junyu yang bersemangat, jelas bahwa ia ingin bertarung lagi dengan Yan King Chen. Ia ingin mengalahkan Yan King Chen sepenuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya seperti binatang buas. Saya mengaku kalah. Yan King Chen berteriak keras. Dalam sekejap, seluruh panggung naga tersembunyi dapat mendengarnya mengakui kekalahan. Tidak ada keraguan tentang itu. Yan King Chen telah mengakui kekalahan. Menurut aturan turnamen peringkat naga tersembunyi, jika satu pihak mengaku kalah, pihak lain harus segera berhenti. Jika satu pihak terus menyerang dan menyebabkan kerusakan pada pihak lain, ia akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam pertarungan poin. Ini adalah aturan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Jadi, ketika Lu Junyu mengucapkan kata-kata itu saat dia masih jauh, Yan King Chen merasa lega. Long Chen dan Master Istana Scarlet Firmamen juga menghela napas lega. Mereka khawatir Yan King Chen akan bertarung dengan gegabuh. Mengetahui kapan harus mundur adalah hal terpenting yang perlu dia lakukan. Kerumunan itu menjadi gempar. Lu Junyu adalah seseorang yang telah mengalahkan seorang kultifator di alam bela diri ilahi tingkat delapan. Banyak orang mengira bahwa Lu Junyu benar-benar kuat karena mereka tidak dapat melihat tipu daya Kitab Suci Pemurnian Darah. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika kata-kata Yan King Chen terngiang di telinga semua orang, Lu Junyu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Sambil meraung, dia menyerang Yan King Chen. Kitab Suci Pemurnian Darah, Turunnya Iblis Darah. Itu adalah gerakan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Long Chen dan yang lainnya berubah drastis. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak lagi. Hatinya dipenuhi amarah saat dia berlari menuju pintu masuk medan perang naga tersembunyi. Orang yang lebih cepat darinya adalah Master Istana Langit Merah. Yan King Chen juga terkejut. Dia telah lengah tetapi dia tidak menyangka Lu Junyu begitu tidak tahu malu. Dalam kepanikan, dia hanya bisa menggunakan cakrawala api yang mengamuk untuk menghadapi Lu Junyu. Tetapi bagaimana mungkin seni bela diri yang terburu-buru seperti itu dapat menandingi Lu Junyu? Kali ini, Yan King Chen mengeluarkan raungan kesakitan. Kekuatan Kitab Suci Pemurnian Darah menghancurkan cakrawala api yang mengamuk dan mengubah salah satu jari Yan King Chen menjadi debu. Kemudian, kekuatan Kitab Suci Pemurnian Darah mengalir deras ke tubuh Yan King Chen, menutupi tubuhnya dengan lapisan darah. Tubuh Yan King Chen jatuh ke tanah. King Chen, tidak peduli seberapa cepat kepala Istana Scarlet Firmamen bergerak, dia masih terlambat selangkah. Saat dia mencapai Yan King Chen, Yan King Chen sudah jatuh ke tanah. Kepala Istana Scarlet Firmamen bergegas untuk mendukung putranya. Ketika dia melihat keadaan putranya yang menyedihkan, matanya menjadi merah. Tidak seorang pun menduga kekacauan seperti itu akan terjadi saat ini. 1278 Dia sama sekali tidak peduli dengan pemimpin kuil langit merah. Kerumunan itu pada awalnya diam, tetapi kemudian mereka menjadi riuh. Kecepatan Long Chen bahkan lebih lambat. Ketika dia mencapai pintu masuk, penatua penegah hukum, Yang Wang, bereaksi dan menghentikannya. Melihat ekspresi puas di wajah Lu Junyu dan keadaan menyedihkan Yan King Chen, hati Long Chen dipenuhi amarah. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya, bahkan menyebabkan jantung Yang Wang berdebar kencang. Bukankah Yan King Chen sudah mengaku kalah? Mengapa Lu Junyu masih menyerangnya? Mungkinkah dia tidak bisa berhenti? Lagi pula, serangan Lu Junyu terlalu kuat. Tidak mungkin. Kurasa dia ingin membalas dendam pada Long Chen dengan menyerang Yan King Chen. Tapi bukankah itu melanggar aturan? Bukankah dia akan dikeluarkan dari pertarungan poin? Ya, dia mengaku kalah dari jauh. Kami juga mendengarnya, jadi tidak mungkin Lu Junyu tidak mendengarnya. Tapi dia tetap menyerang Yan King Chen. Itu jelas. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Mata pemimpin kuil langit merah memerah. Kekuatan yang dimiliki oleh alam bela diri ilahi tingkat sembilan itu membuat Lu Junyu yang berdiri di sampingnya merasa takut. Untungnya, pemimpin kuil dewa ilahi dan tetua tertinggi ke-6 Lu Si Huan muncul di sampingnya. Lu Junyu menjadi sombong lagi dan tertawa keras. Pemimpin kuil langit merah, Aku benar-benar minta maaf. Jurus pamungkasku terlalu kuat dan aku tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Aku benar-benar minta maaf. Ketika kompetisi peringkat naga tersembunyi berakhir dan aku menjadi juara, aku pasti akan mengunjungimu untuk meminta maaf. Kata-kata itu terlalu hina. Melihat luka-luka Yan King Chen saat ini, siapapun dapat mengatakan bahwa Yan King Chen mungkin akan lumpuh mulai sekarang. Bagaimana bisa pemimpin kuil langit merah menahan amarahnya? Pertama, dia menggunakan kitab suci pemurnian darah yang terlarang. Kemudian, dia terus menyerang lawannya setelah lawannya mengaku kalah, memanfaatkan kelonggaran lawannya. Orang seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai orang yang hina. Pemimpin kuil langit merah diselimuti api. Dia menggendong putranya yang tak sadarkan diri di lengannya dan menatap Lu Zi Huan dan Lu Chun Kiu dengan mata merah. Kalian berdua, Lu Junyu ini telah melanggar peraturan dua kali. Pada akhirnya, dia malah memanfaatkan fakta bahwa lawannya lalai dalam mengakui kekalahan untuk menyerang anakku dengan metode kultivasi yang kejam. Apakah kalian berdua tidak akan memberiku dan Istana Langit Merah penjelasan? Pada saat ini, semua murid Istana Langit Merah dikerahkan dan mengepung medan perang naga tersembunyi. Wajah semua orang dipenuhi amarah. Mereka semua orang pintar dan tahu apa yang telah terjadi. Lu Chun Kiu tidak menyangka putranya akan membuat keributan besar seperti itu. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Pemimpin Kuil Langit Merah adalah penyendiri dan tidak punya banyak teman. Lu Chun Kiu sama sekali tidak peduli padanya. Dia tertawa dan berkata, Saudara Yan, kamu terlalu serius. Wajar jika dua orang terluka dalam pertempuran. Meskipun King Chen terluka kali ini, itu bukan masalah besar. Kurasa kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan membiarkan pertarungan peringkat naga tersembunyi berlanjut. Masih ada satu pertempuran lagi yang harus dimulai. Lu Zi Huan adalah tetua tertinggi ke-6 dan dia mewakili pendapat balai hukuman. Dia berkata, kamu benar. Bahkan jika dia mati, itu normal. Mereka yang berani berpartisipasi dalam pertempuran ini harus mempertaruhkan nyawa mereka. Keterampilan Yan King Chen tidak sebagus lawannya, jadi tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saya pikir dia dalam kondisi yang buruk. Saudara Yan, kamu harus bergegas dan membawanya untuk menerima perawatan. Jika kamu melewatkan perawatan, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Setelah berkata demikian, dia membuka tangannya dan mengumumkan, pemenang pertempuran ini adalah Lujunyu dari Istana Dewa Surgawi. Saat suaranya mendarat, peringkat di Monumen Pertempuran Naga Tersembunyi berubah lagi. Skor Lujunyu sekarang 6 poin, sementara Yan King Chen hanya 4 poin. Mereka yang tidak terlibat, silakan segera pergi. Pertarungan berikutnya akan segera dimulai. Penatua Diaken, Yang Wang, buru-buru mengumumkan. Suaranya keras dan dia adalah orang yang paling tepat untuk mengumumkan pertempuran berikutnya. Kepala Aula Langit Merah tidak pandai berkata-kata. Di bawah tipu daya Lujunyu dan Luzi Huan, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia hanya bisa merasakan darahnya mendidih. Dia tahu bahwa dia telah menderita kerugian dan dia mungkin menderita kerugian dalam diam. Namun, dia tidak mau membiarkan masalah ini begitu saja. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah kenyataan bahwa cedera Yan King Chen tidak dapat ditunda lagi. Master Aula Scarlet Heaven tahu apa artinya terkena Kitab Suci Pemurnian Darah. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin membunuh Luzi Huan dan Luzi Huan sekarang juga. Namun dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Luzi Huan. Jika dia melawan mereka secara langsung, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat itu, Long Chen, yang jantungnya sudah berdebar kencang, bergegas ke medan perang naga tersembunyi ketika Yang Wang tidak memperhatikan. Dia berdiri di samping Kepala Aula Langit Merah dan memeriksa luka-luka Yan King Chen. Di dalam tubuh Yan King Chen, darah yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul dan tidak dapat mengalir. Bayangan setan darah berkeliaran di dalam tubuhnya, menghancurkan tubuhnya. Darah. Tubuh Long Chen gemetar. Jika menyangkut darah, dialah leluhurnya. Setetes darah naga menetes dari jarinya dan memasuki tubuh Yan King Chen. Di bawah kendali Long Chen, iblis darah segera mundur sambil menjerit. Long Chen akhirnya menghela napas lega. Dia sudah tahu bahwa luka yang disebabkan oleh Kitab Suci Pemurnian Darah dapat diobati. Pertama, dia mengeluarkan pil rong biok ungu dari Istana Dewa Beladiri dan memberikannya kepada Yan King Chen. Ini menstabilkan luka Yan King Chen. Adapun energi iblis darah yang tersisa, tidak akan terlambat untuk mengeluarkannya ketika dia kembali. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia membiarkannya begitu saja? Kepala Ola Langit Merah tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, Long Chen tahu. Sementara semua orang gempar, Long Chen sengaja berdiri di depan tiga orang dari klan Lu. Tepat ketika semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Long Chen, dia tertawa terbahak-bahak dan menatap ketiga orang di depannya. Matanya menyala-nyala. Tidak seorang pun tahu betapa marahnya Long Chen saat ini. Dia paling memandang rendah orang-orang seperti Lu Junyu. Mengandalkan kekuatan para tetua, dia melakukan segala macam kejahatan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya? Lu Junyu menatapnya dengan dingin. Dia mengjilat bibirnya dan memasang ekspresi jijik. Pertempuran berikutnya akan segera dimulai. Orang-orang yang tidak terkait, segera pergi. Teriak Yang Wang dari langit. Long Chen membalas sambil tersenyum, ini akan segera dimulai. Kurasa pertarungan peringkat naga tersembunyi yang omong kosong ini akan berakhir hari ini. Tidak ada ketegangan dalam omong kosong ini. Juaranya pastilah Lu Junyu ini. Tentu saja, dia tidak punya kekuatan, tetapi dua anjing tua di belakangnya punya. Mereka bisa menggunakan segala macam tipu daya, trik, dan segala macam metode tercelah sampai kamu kalah dan menjadi lumpuh. Masalah hari ini telah disaksikan oleh kalian semua. Kalian semua tahu apakah aku, Long Chen, mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kedua anjing tua itu membuat Lu Chunyu dan Lu Zihuan pusing. Mereka tahu bahwa membiarkan bocah ini terus berbicara tidak akan ada gunanya bagi mereka. Mereka bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi kepala olah langit merah melindungi Long Chen di sisinya. Kau tidak bisa menjelaskannya, kan? Long Chen tertawa, matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata dengan dingin, mungkin masih ada orang yang tidak mengerti, jadi aku, Long Chen, akan menjelaskannya kepada semua orang. Anak Jalang Lu Junyu paling-paling sama kuatnya dengan saudaraku, Yan King Chen. Namun, untuk memenangkan peringkat naga tersembunyi, anak jalang ini diam-diam mengolah seni pemurnian darah terlarang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Setiap kali dia menggunakan seni pemurnian darah, masa hidupnya akan dipersingkat 3 tahun. Hari ini, masa hidup anak jalang ini telah dipersingkat 6 tahun. Ketika Lu Junyu menggunakan keterampilan pertempuran terlarang ini untuk waktu yang lama, Aula Hukuman sebenarnya tidak menghentikannya. Perkataan Long Chen tajam dan langsung, menyebabkan banyak orang di Aula Hukuman tersipu. Di atas panggung, wajah beberapa tetua tertinggi yang tersisa juga tidak terlihat baik. Mereka tidak mendengarkan Lu Zihuan, tetapi karena Lu Zihuan dan tetua tertinggi kedua adalah saudara seperguruan, mereka harus memberinya muka. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Junyu akan mengabaikan penyerahan diri Yan King Chen dan menyebabkan keributan seperti itu. Tentu saja, Long Chen tidak berani melepaskannya. Banyak orang yang tidak tahu tentang seni pemurnian darah pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Long Chen, mereka mengingatnya. Kitab Suci Pemurnian Darah adalah seni bela diri terlarang. Jika seorang murid mempelajarinya, dia akan dihukum berat oleh istana hukuman. Namun, Lu Junyu telah melakukannya di depan semua orang dalam pertempuran tingkat naga tersembunyi ini, dan orang-orang di istana hukuman bahkan tidak mengatakan apapun. Sepertinya istana hukuman pada dasarnya bekerja untuk keluarga lumu. Apa gunanya itu? Kita semua adalah murid dari tiga ribu istana, jadi mengapa kita harus dihukum oleh istana hukuman, sementara Lu Junyu ini bisa lolos begitu saja hanya karena pamannya adalah guru besar. Tiga ribu istana di istana Kaisar Beladiri Sejati yang terkenal sebenarnya dikuasai oleh sekelompok bajingan. Apa gunanya tinggal di sini? Itu bukan hal yang paling penting. Di sisi Long Chen, Long Chen melihat sekeliling. Aura menghinanya menggerakkan kerumunan. Semua orang mengerti bahwa ketika Long Chen mengatakan ini, dia sama sekali tidak takut. Bahkan jika dia memarahi Aula Hukuman sebagai sekelompok bajingan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ekspresi Lu Ziwan dan Lu Chunqiu sangat tidak sedap dipandang, tetapi saat ini, sudah waktunya bagi para pahlawan yang luar biasa untuk marah. Para penonton, terutama orang-orang dari Aula yang lebih kecil, Aula Teratai Salju, dan Aula Langit Merah, sangat tidak puas. Mereka menunggu penjelasan. Jika mereka masih menutup mulut Long Chen saat ini, masalahnya jelas akan menjadi lebih serius. 1279 Sebenarnya banyak orang yang akan marah jika berada di posisinya. Bagi seorang kultifator, hancurnya Marsial Dao mereka berarti keputus asaan tak berujung. Banyak orang bahkan bunuh diri di tengah kesakitan. Lu Junyu sangat jahat, namun balai hukuman masih melindunginya. Hal ini membuat hati semua orang menjadi dingin. Semua orang gempar, memprotes dengan keras. Dalam sekejap, seluruh platform naga tersembunyi gempar. Turnamen peringkat naga tersembunyi tidak dapat dilanjutkan lagi. Long Chen sebenarnya merasa sangat sedih di dalam hatinya. Jika dia memiliki kekuasaan absolut, dia tidak akan membiarkan satupun dari bajingan ini lolos. Namun sekarang, dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk mempermalukan ketiga orang dari klan Lu. Hari ini, pastilah Lu Junyu. Meskipun anak anjing ini tidak memiliki kekuatan, ia memiliki latar belakang yang kuat. Kedua anjing tua itu pasti akan menggunakan segala macam tipu daya dan alasan untuk menjadikan anak anjing ini sebagai juara. Semuanya, apa gunanya melanjutkan pertarungan tingkat naga tersembunyi ini? Tolong jangan mencoba menipu kami. Kirim saja putramu ke Istana Dewa Beladiri. Kami tidak memiliki latar belakang apapun, jadi lebih baik bagi kami untuk tidak berpartisipasi. Jika tidak, kami mungkin ditipu oleh orang lain, dan kami tidak akan memiliki apapun untuk dikatakan saat itu. Kami tidak memiliki pendukung, jadi sebaiknya kami tidak berpartisipasi. Hampir semua orang selain dari Balai Dewa Surgawi sangat tidak puas. Banyak tetua penegakan hukuman memiliki ekspresi buruk, terutama tiga tetua tertinggi. Posisi mereka lebih tinggi dari Lu Zihuan, tetapi dalam kata-kata Longchen, mereka telah menjadi pelayan klan Lu. Hal ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, ketika semua orang memberontak, itu berarti Balai Hukuman telah kehilangan kredibilitasnya. Ketika Balai Hukuman kehilangan citra keadilan dan kenetralannya, siapa yang akan mau menerimanya? Terutama ketika Istana Dewa Beladiri mengetahui hal ini. Pada saat itu, Balai Hukuman akan mengalami reorganisasi besar-besaran. Pada saat itu, mereka mungkin tidak akan beruntung. Ketiga tetua tertinggi saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk membuat keputusan. Jika tidak, turnamen peringkat naga tersembunyi akan berakhir. Di antara mereka, tetua tertinggi ke-6, yang paling memenuhi syarat, berdiri dan melayang di udara. Orang ini memiliki cukup banyak kekuatan. Orang-orang yang mengeluh berhenti berbicara dan ingin melihat bagaimana Balai Hukuman akan menyelesaikan masalah ini. Semuanya, apa yang dikatakan Longchen hari ini pada dasarnya benar. Ini adalah kelalaian istana hukuman kita. Lujunya telah secara terbuka melanggar aturan dan merusak lingkungan kompetisi. Setelah berdiskusi di antara kami bertiga, kami telah memutuskan untuk memberinya hukuman berikut. Setelah pertempuran tingkat naga tersembunyi, dia akan dikurung dalam mantra api langit umu ekstrim selama 10 tahun sebagai peringatan bagi yang lain. Formasi api surgawi umu ekstrim, 10 tahun. Baru pada saat itulah semua orang sedikit melampiaskan kemarahannya. Tetua tertinggi ketiga bertindak cepat dan tegas. Dia tidak membicarakannya dengan Lu Xihuan. Kali ini, tindakan Lu Xihuan memengaruhi status dan pengaruh mereka, membuat mereka sedikit marah. 10 tahun kurungan ini dapat dianggap sebagai peringatan bagi Lu Xihuan. Sebagai tetua tertinggi, dia masih harus mempertimbangkan citra Aola Disiplin. Adapun mengapa Aola Disiplin tidak menghentikan kemunculan sutra pemurnian darah, semua orang tahu hal ini, jadi tetua tertinggi ketiga tidak mengatakan apapun. Ketiga tetua tertinggi sudah sangat baik hati terhadap Lu Xihuan. Ini karena mereka tidak merampas hak Lu Xihuan untuk terus berpartisipasi dalam pertempuran tingkat naga tersembunyi. 10 tahun mantra api langit umu ekstrim hanya akan digunakan setelah kompetisi. Setelah 10 tahun, Lu Junyu masih bisa memasuki Istana Dewa Beladiri. Siapa tahu, 10 tahun ini mungkin cukup bagi Lu Junyu untuk menanggung penghinaan. Longchen mengerti bahwa tanpa kekuatan absolut, hanya ini yang bisa dia lakukan hari ini. Jika dia terus membuat masalah, balai hukuman mungkin akan mengejarnya karena memfitnah Lu Junyu. Tentu saja, Longchen tidak sabar menunggu Lu Junyu untuk terus berpartisipasi dalam pertempuran tingkat naga tersembunyi. Hanya dengan berpartisipasi dalam pertempuran tingkat naga tersembunyi, Longchen dapat mengembalikan semua yang telah diberikannya kepada Yan Qingchen. Tindakan Xiaochen hari ini disebabkan oleh terlalu banyaknya amarah dan rasa frustrasi di dalam hatinya. Sekarang setelah dia mengatakannya, dia bisa membuat semua orang tahu wajah asli klan Lu. Menurunkan Lu Junyu sedikit demi sedikit, dia merasa jauh lebih baik. Aku bisa menyelamatkannya. Longchen berkata kepada Kepala Aula Langit Merah dengan lembut. Kepala Aula Scarlet Firmamen tiba-tiba melihat harapan. Dia menatap Longchen dengan penuh semangat. Kepala Aula Scarlet Firmamen tidak memiliki banyak kekuatan. Dia sudah berterima kasih atas bantuan Longchen sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar mendengar bahwa Longchen memiliki teknik kultivasi untuk menyelamatkan Yan Qingchen. Hanya ini yang bisa kita lakukan hari ini. Aku akan membalas dendam. Terima kasih banyak. Kepala Aula Scarlet Firmamen mengangguk. Dia juga tahu bahwa tidak akan ada konsekuensi jika dia terus membuat masalah. Kepala Balai Hukuman menghukum Lu Junyu dengan keras untuk membungkam mulut semua orang. Pada saat yang sama, Longchen dan Kepala Balai Langit Merah mundur. Mereka berdua pergi bersama Yan Qingchen. Saat mereka pergi, Longchen menatap Lu Junyu dan dua orang lainnya dengan wajah pucat. Ketiganya menatapnya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa mereka ingin membunuhnya. Longchen tertawa. Dia tidak berdiri di tempat yang formal. Saat dia meninggalkan medan perang naga tersembunyi, dia berkata dengan keras, Apa yang kamu lihat? Sepuluh tahun mantra api langit ungu ekstrim. Haha, kurasa rasanya pasti enak sekali. Tubuh Lu Junyu berkedut. Awalnya, dia merasa hebat setelah berhadapan dengan Yan Qingchen. Namun, Longchen membalikkan keadaan padanya. Saat itu, dia hampir pingsan karena seratus hari mantra api langit ungu ekstrim. Itu adalah bayangan yang menghantuinya selama sisa hidupnya. Dia hidup dalam ketakutan setiap saat dalam hidupnya. Kali ini, sudah sepuluh tahun. Bahkan masuknya dia ke istana Dewa Beladiri pun harus ditunda. Sepuluh tahun. Lu Junyu tidak ingin hidup lagi. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Aku pasti akan membunuhmu. Longchen. Yan Qingchen hari ini hanyalah makanan pembuka. Saat aku membiasakan diri dengan segel gajah emas sembilan roh, itu akan menjadi momen tersulitmu. Tunggu saja. Keributan itu akhirnya berakhir. Longchen dan orang-orang dari Istana Naga Jahat dan Aula Langit Merah kembali. Orang-orang dari Istana Dewa Surgawi juga pergi. Baru pada saat itulah orang-orang dari Istana Dewa Surgawi tenang. Pertarungan berikutnya terjadi antara Feng Zilin dan murid lain di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Untuk menenangkan suasana, Yang Wang mengumumkan dengan lantang, semuanya, lihat monumen pertempuran naga tersembunyi. Pertempuran berikutnya adalah antara Feng Zilin dan Dong Yue. Sang kultifator bernama Dong Yue segera naik ke atas panggung. Di mana Feng Zilin, kerumunan orang melihat ke arah Istana Dewa Angin. Kepala Istana. Seorang wakil Kepala Istana di belakang Feng Zilin mengingatkannya. Ya, Feng Zilin kembali tersadar. Dia melihat ke arah Longchen dan Linglung. Di antara kedua pria itu, mudah untuk membedakan siapa pria berdarah panas dan siapa bajingan jahat. Namun, Feng Zilin menyadari bahwa dia berada di pihak yang sama dengan bajingan itu. Dia adalah musuh pria yang tidak takut pada apapun dan berani mengatakan apapun untuk saudaranya. Dia bertanggung jawab dan berani. Apakah dia dianggap orang jahat dengan melakukan hal ini? Hal ini membuat Feng Zilin sangat bingung. Apakah tepat untuk menargetkannya seperti ini? Kepala Istana, saatnya bertarung. Orang di belakang Feng Zilin mengangkat suaranya lagi. Feng Zilin menggelengkan kepalanya dan naik ke atas panggung. Dia mengalahkan lawannya dalam beberapa gerakan. Pertarungan hari ini akhirnya berakhir. Mengenai pertempuran besok, tidak seorang pun tahu bagaimana hasilnya. Namun, satu-satunya hal yang pasti adalah Yan King Chen tampak lumpuh. Titik-titik. Di Istana Langit Ilahi, ada beberapa orang di ruang rahasia dengan wajah jelek. Apa? Anakku akan dikurung dalam formasi Langit Ungu Ekstrim selama 10 tahun. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak. Lucun Kiu? Jika kau benar-benar mengurung anakku di sana, aku akan bunuh diri agar kau melihatnya. Wajah wanita cantik itu pucat, dan dia mencengkeram pakaian Lucun Kiu dengan kedua tangannya. Apa yang bisa kulakukan? Ini perintah tetua agung ketiga. Ini semua salah putramu. Ini semua salahmu karena memiliki putra seperti itu. Aku harus membersihkannya setiap hari. Lucun Kiu berkata dengan marah. Kau ayahnya? Jadi apa salahnya menyeka pantatnya? Kalau tidak, apa gunanya punya ayah sepertimu? Lucun Kiu, bagaimana kau bisa begitu tidak berguna? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan bayi kecil. Teriak wanita cantik itu. Dia menangis. Cukup. Lu Zihuan, yang berada di samping, tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia menatap dingin ke arah wanita cantik itu dan berkata, Kaka Ipar, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Nasib Jun Yue hari ini adalah karena kamu memanjakannya. Hari ini, dialah yang membunuh yang lain setelah mereka mengaku kalah. Begitu banyak orang melihatnya dengan jelas. Bahkan jika kita adalah dewa, kita tidak akan mampu melindungi putramu. Menurutku, putramu yang baik harus dikurung selama sepuluh tahun, sehingga dia dapat merenungkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu kapan dia terbunuh. Paman, wanita cantik itu menggertakan giginya. Meskipun dia tahu bahwa Lu Zihuan benar, mengurung putranya selama sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Tidak, Junyu, kau harus segera membiasakan diri dengan gajah emas segel sembilan roh dan membunuh bajingan hina itu. Kata wanita cantik itu dengan kejam. Di sudut, wajah Lu Junyu tampak muram. Matanya begitu muram hingga hampir meneteskan air. Tiba-tiba, aura yang kuat turun. He he, banyak sekali hal yang terjadi selama masa pengasingan ini. Mendengar suara ini, semua orang terkejut. Mereka buru-buru melihat ke arah pintu dengan hormat. Selain Lu Zihuan, semua orang membungkuk dan berkata dengan hormat, Salam, Tetua Tertinggi Kedua. Titik-titik Di dalam ola Scarlet Firmament, Longchen menggunakan darah naga untuk membersihkan tubuh Yan Qingchen dari iblis darah. Fisik Yan Qingchen sangat kuat, dan kekuatan sutra pemurnian darah mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi padanya. Dengan bantuan pil biok esensi ametis yang diberikan Longchen kepadanya, Yan Qingchen sebagian besar telah pulih. Namun, vitalitasnya telah sangat rusak kali ini, dan dia masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Sahabat kecil Longchen, aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, anakku pasti sudah tamat. Huh, aku, Yan Tua, telah menjalani hidupku dengan sia-sia. Ditindas oleh orang lain, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk membalas. Kepala ola Scarlet Firmament tampak menuah hanya dalam sehari. Longchen tersenyum, bukan begitu. Kamu tidak pandai berdali, jadi kamu tidak mungkin benar. Jika kamu bertindak gegabu, kamu hanya akan memberi kesempatan pada kedua anjing tua itu. Saat itu, Yan Qingchen sudah tertidur. Karena tidak ingin mengganggunya, Longchen meninggalkan ruangan bersama Kepala Ola Langit Merah. Menatap ke arah panggung naga tersembunyi, Kepala Ola Cakrawala Merah bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Longchen menatap dengan tegas saat menjawab, Kingchen adalah saudaraku. Karena dia ditipu, tentu saja aku harus mencari keadilan untuknya. Paman Yan, tunggu saja. Masih ada enam hari lagi. Aku akan menemuinya dalam enam hari. Tatapan mata Kepala Ola Langit Merah berubah dingin saat dia berkata, jika ada kesempatan, jangan biarkan dia memasuki formasi api surgawi ungu ekstrim. Longchen tersenyum, aku mengerti. Orang mati tidak perlu masuk. 1280 Yan Qingchen terbangun di tengah malam. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia masih memiliki sedikit persepsi. Dia tahu apa yang terjadi setelah itu, dan dia juga tahu bahwa Longchenlah yang menyelamatkannya. Ketika dia terbangun setelah beristirahat dengan cukup, Longchen dan penguasa Istana Langit Merah berada di sampingnya. Yan Qingchen sangat bersyukur karena dia dapat melihat mereka berdua dalam keadaan utuh. Dia tidak berani membayangkan betapa menyedihkan masa depannya jika dia dilumpuhkan oleh Lu Junyu. Barangkali, dia akan bunuh diri. Berapa banyak orang yang sanggup menanggung pukulan seperti itu ketika mereka kehilangan seni bela diri dan menjadi lumpuh. Sebenarnya, Yan Qingchen beruntung karena ia mampu bertahan hidup. Lu Junyu telah menggunakan Sutra Pemurnian Darah, sebuah teknik aneh yang memanfaatkan kekuatan garis keturunan. Secara kebetulan, ini adalah teknik yang paling dikuasai Longchen. Oleh karena itu, ia mampu melenyapkan setan darah di tubuh Yan Qingchen. Saudara Longchen, kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Yan Qingchen bukanlah orang yang tidak punya amarah. Ketika dia memikirkan Lu Junyu, ekspresinya berubah menjadi bermusuhan. Longchen tahu bahwa Yan Qingchen akan terburu-buru untuk membalas dendam. Hari ini adalah penghinaan terhadap Istana Langit Merah. Namun, dia tidak bisa terburu-buru. Dia berkata, kamu belum pulih sepenuhnya. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran yang intens. Mengenai Istana Dewa Beladiri, Paman Namong ada di sekitar. Mungkin tidak ada masalah. Bukankah tiga atau empat orang masuk delapan besar sebelumnya? Yan Qingchen mengangguk. Mengingat kondisinya saat ini, bukan saatnya baginya untuk bersikap tangguh. Apapun yang terjadi, kau telah menyelamatkan hidupku hari ini dan membantu Istana Langit Merah mendapatkan kembali martabatnya. Kau bahkan menyebabkan orang tercela itu dihukum oleh arai api surgawi ungu ekstrim selama sepuluh tahun. Hidupku adalah milikmu, Longchen. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk memberitahuku. Longchen tidak terlalu banyak berpikir saat menyelamatkannya. Dia menghibur Yan Qingchen dan menunggu hari esok tiba. Jika Yan Qingchen terburu-buru untuk membunuhnya, dia mungkin akan melakukannya pada hari kedua. Longchen sudah akrab dengan Lu Junyu. Dia jelas tidak punya kesabaran. Dia bisa saja langsung bertarung dengan Longchen, tetapi dia harus bertahan dalam waktu yang lama. Keesokan harinya pun tiba dengan cepat dan semua orang berkumpul di panggung naga jongkok. Klan Lu benar-benar kehilangan dukungan dari orang-orang karena kejadian kemarin. Tidak banyak orang di 3000 aula yang melihat Klan Lu sebagai sesuatu yang tidak sedap dipandang lagi. Semua orang memiliki sedikit kebencian terhadap Klan Lu. Semua orang telah tiba. Di arah Ola Suci, Lu Junyu dan yang lainnya tidak terganggu. Mereka tertawa dan mengobrol seolah-olah tidak terjadi apa-apa kemarin. Para murid perempuan cantik mengelilingi Lu Junyu dan terus-menerus menggodanya. Pada saat ini, Longchen, orang-orang dari Istana Naga Jahat, dan para kultifator dari Istana Langit Merah memasuki arena satu demi satu. Meskipun wajah Yan Qingchen pucat, dia tidak sepenuhnya lumpuh seperti yang dibayangkan Lu Junyu. Melihat Yan Qingchen dalam kondisi seperti itu, Lu Junyu hampir terjatuh dari kursinya. Dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan sutra pemurnian darah. Mungkinkah seorang ahli telah muncul? Tidak disangka dia akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Yan Qingchen. Lu Chunqiu juga bingung. Dia bertukar pandang dengan putranya dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tatapan mereka beradu di udara, dipenuhi bau mesiu. Longchen tidak perlu memprovokasi seseorang ketika dia bertekad untuk membunuh mereka. Dia kembali ke tempat duduknya dan duduk tegak, menunggu waktu berlalu. Longchen tidak tahu siapa yang akan ditemuinya dalam pertempuran hari ini. Namun, ia menduga bahwa baik Lu Junyu maupun Feng Zilin, mereka berdua adalah orang-orang yang tidak sabaran. Tak lama kemudian, Penatua penegakan hukum Yang Wang tiba di tempat duduknya. Melihat sekeliling, Yang Wang tampaknya telah melupakan masalah kemarin. Dia berkata dengan penuh semangat, hari ini adalah hari kedua pertarungan poin. Semuanya, silakan lihat peringkatnya. Tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa tidak ada seri. Di antara semua orang, empat orang memperoleh enam poin dan empat sisanya memperoleh empat poin. Setelah memberikan penjelasan yang santai, Yang Wang tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, hari ini, seseorang yang mengejutkan dan akan membuat kalian semua berteriak akan muncul. Dia akan segera tiba, coba tebak siapa orangnya. Kerumunan itu gempar. Di antara semua yang hadir, kelompok terkuat adalah beberapa tetua tertinggi. Mungkinkah seseorang yang lebih kuat dari mereka akan membuat mereka berteriak? Melihat semua orang berdiskusi dengan gembira, seseorang sudah menebak siapa yang akan datang. Yang Wang mengumumkan dengan gembira, orang yang datang hari ini adalah tetua tertinggi kedua balai hukuman kita. Wah! Benar saja, kerumunan itu berteriak. Tetua tertinggi kedua ini adalah legenda sejati. Dalam hidupnya, ia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya bagi 3.000 istana. Ia adalah sesepuh sejati dari 3.000 istana. Posisinya adalah yang kedua setelah tetua tertinggi pertama dari Istana Dewa Beladiri. Di antara 3.000 istana, prestise tetua tertinggi kedua ini bahkan lebih tinggi daripada gabungan prestise para tetua lainnya. Banyak orang yang belum pernah melihat tetua tertinggi kedua ini sebelumnya. Adapun tetua tertinggi pertama, dia belum pernah muncul sebelumnya. Tepat saat suara Yang Wang menghilang, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sisi kanan dua posisi tengah di atas medan perang naga tersembunyi. Rambut dan janggut lelaki tua ini semuanya putih, tetapi wajahnya mirip dengan pria parubaya. Dia sangat tampan dan memiliki persona yang tak terbatas. Matanya seperti kolam yang dalam, dipenuhi kabut, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihatnya. Dia berpakaian hitam, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan kabut hitam, membuatnya sulit melihat wujud aslinya. Seorang kultifator dengan level seperti itu sudah cukup untuk membuat jantung Longchen berdebar dari jarak sejauh itu. Tidak sulit bagi Longchen untuk menebak bahwa tetua tertinggi kedua ini seharusnya adalah seorang kultifator Nirvana Tribulation. Dulu ketika dia melawan leluhur Mo dan leluhur Luan di dunia Iblis Yin tertinggi, mereka mirip. Jika bukan karena revolving soul secret jade, mereka bisa dengan mudah menghancurkan Longchen dengan kekuatan mereka. Untuk sesaat, pujian membanjiri. Tidak seorang pun menyangka bahwa tetua tertinggi kedua ini benar-benar akan muncul. Seorang kultifator pada tingkatan seperti ini mesti fokus pada kultifasinya dan bersiap menghadapi kesengsaraan Nirwana yang akan tiba dalam waktu seribu tahun lagi. Longchen memperhatikan satu hal. Setelah tetua tertinggi kedua muncul, orang-orang di Aula Dewa Langit menjadi sangat bersemangat. Longchen secara kasar mengetahui bahwa tetua tertinggi kedua ini adalah kakak laki-laki dari tetua tertinggi ke-6, Lu Zihuan. Sepertinya dia juga musuh. Namun, Longchen sama sekali tidak takut. Jadi bagaimana jika dia adalah musuh? Di 3.000 istana, selama ada Marsial Fanatic dan Drunkar, jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultifator Nirvana Tribulation? Setelah tetua tertinggi kedua muncul, dia agak tegas. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melirik Yang Wang. Dia buru-buru mengumumkan dimulainya pertempuran. Longchen mulai menantikannya. Dia yakin bahwa bahkan jika penatua tertinggi kedua hadir, dia masih akan dapat membunuh Lu Junyu. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Monumen Pertempuran Naga Tersembunyi. Siapakah dua orang pertama yang akan bertarung? Tak lama kemudian, hanya ada dua nama yang tersisa di Prasasti itu. Longchen melihat bahwa namanya masih menyala. Sedangkan untuk yang satunya, ia awalnya mengira itu adalah Lu Junyu atau Feng Zilin. Ia tidak menyangka itu adalah Yan Qingchen. Yan Qingchen juga tercengang. Setelah keduanya naik ke atas panggung, di bawah perhatian penonton, Yan Qingchen berkata, kali ini tidak dihitung. Ketika aku pulih, aku akan bertarung denganmu lagi. Hari ini, aku mengaku kalah. Ini adalah pertama kalinya dia mengakui kekalahan sebelum pertarungan dimulai. Tidak perlu bagi mereka berdua untuk berdiri di sini. Poin Longchen telah mencapai tujuh, dan dia sementara berada di depan yang lain. Pertarungan berikutnya adalah antara Lu Junyu dan seorang kultifator di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Ketika Longchen dan Feng Zilin mundur, Lu Junyu kebetulan berjalan ke medan perang naga tersembunyi dan bertemu dengan Longchen. Lu Junyu saat ini berbicara dengan riang dan lembut serta elegan. Tampaknya semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tersenyum pada Longchen dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku bukan lawanmu hari ini? Longchen berkata, kamu takut. Benar-benar lelucon. Lu Junyu tertawa dan berkata, itu karena aku akan menunggu sampai hari terakhir untuk membunuhmu. Tidakkah menurutmu akan lebih menegangkan seperti itu? Longchen mencibir dan kembali ke posisinya bersama Yan Qingchen. Tentu saja, Lu Junyu menang. Dia telah menyerang dengan sangat keras, dan lawannya memuntahkan darah dan meninggalkan panggung. Diperkirakan dia tidak akan dapat pulih dalam waktu satu hari. Lu Junyu tidak pernah peduli dengan para kultifator yang tidak sekuat istana ilahi ini. Menurutnya, nyawa orang-orang ini tidak berharga. Pertarungan di medan perang naga tersembunyi jelas-jelas dimanipulasi. Lawan Feng Zilin dan Suezi sama-sama berada di level ketujuh alam bela diri ilahi. Saat pertarungan mereka berakhir, pertarungan untuk poin juga akan berakhir. Pertarungan hari ini sama sekali tidak menarik, dan berakhir lebih awal. Tepat ketika Yang Wang mengumumkan bahwa ia akan beristirahat dan memulihkan diri, seorang kultifator berjubah hitam bergegas menuju Longchen. Longchen, dasar bajingan. Kalau kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Teriakan keras membuat Longchen tuli. Dia langsung berbalik dan melihat orang itu dengan jelas. Itu adalah penguasa Istana Dunia Bawah Misterius. Karena Ji Liu Yun tidak masuk delapan besar, seluruh Istana Dunia Bawah Misterius tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk delapan besar. Mengapa penguasa Istana Dunia Bawah Misterius menargetkannya hari ini? Longchen baru saja menyelamatkan Yan Qingchen. Penguasa Istana Langit Merah tentu saja tidak akan membiarkannya dilukai oleh penguasa Istana Dunia Bawah Misterius. Dia berdiri di depan Longchen dan berteriak dengan marah, Li Long, ada apa denganmu? Bicaralah dengan jelas. Penguasa Istana Dunia Bawah Misterius tidak punya pilihan selain berhenti. Ia melayang 100 meter di depan Longchen. Longchen memperhatikan bahwa mata penguasa Istana Dunia Bawah Misterius berwarna merah. Ia benar-benar marah dan tidak terlihat seperti sedang mencari masalah. Orang yang benar-benar menaruh dendam terhadap Longchen adalah Lu Junyu. Bolehkah aku bertanya mengapa penguasa Istana Dunia Bawah Misterius mencariku? Apakah ada kesalahpahaman? Longchen sangat tenang. Karena kejadian yang tiba-tiba ini, orang-orang yang telah bersiap untuk pergi semuanya berhenti dan menyaksikan situasi yang terjadi. Beberapa tetua agung juga tidak bergerak. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.